Mendesis. Kemudian, pola dewa pada mayat kalajengking raksasa berkedip-kedip, dan lapisan kilau biru muncul. Raksasa. Tubuhnya yang besar tampak menjadi hidup. Ekornya terangkat tinggi, dan ujung ekornya berkilauan dengan racun manis. Pertama, aura yang sangat ganas dan menakutkan yang merusak segalanya menyebar dari mayat kalajengking. Asap beracun di dalam miriat poisons abis sepertinya telah dipanggil, dan melonjak menuju kalajengking. Asap beracun mengepul dan sangat menakutkan. Petik 2. Bertarung sampai mati. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung sampai mati bersama saya. Kamu akan mati, tetapi jaringnya tidak akan pecah. Fang tersenyum malu dan membiarkan tubuhnya diselimuti oleh asap beracun. Suara mendesing. Namun, badan Dharma Amanat Surgawi meletus dengan kebenaran tertinggi yang tidak dapat dilanggar, dan tekanan dari takdir tiba-tiba turun. Hanya. Kalajengking yang masih sombong dan sombong itu tiba-tiba gemetar dan tergeletak di tanah, seolah pasrah pada takdir. Su. Fang melambaikan tangannya dan meraihnya, dan Gouli Dao Zu terbang keluar gua. Segera setelah itu, jari telunjuk kanan Su Fang menunjuk ke arah Gouli Dao Zu, dan gelombang energi primordial yang berisi kehendak tertinggi Dao Surgawi terkondensasi menjadi pedangki yang ditembakkan dari ujung jarinya. Lingkaran. Pertahanan Gouli Dao Zu tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan kepalanya tertusuk oleh pedangki, dan dia mati di tempat. Seorang ahli Dao Zu dengan mudah dibunuh oleh Su Fang, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik kuatnya. Ini. Ini adalah kekuatan Su Fang yang mengembangkan kitab suci tanpa batas jiuksuan dan menguasai Dao Surgawi tertinggi. Dalam hal Dao Surgawi, dia berada di atas Dao Zu lainnya, dan dia juga memiliki energi primordial. Bahkan jika dia baru saja menjadi seorang Dao Zu, membunuh seorang Dao Zu semudah membunuh seekor ayam. Kemudian. Mayat Gouli Dao Zu terserap ke dalam ruang tubuhnya, dan dia tidak melepaskan mayat Kalajengking tersebut. Mayatnya dapat digunakan untuk budidaya Gouli-Gouli, dan mayat Kalajengking dapat digunakan sebagai gua untuk Gouli-Gouli. Kemudian, Su Fang memproyeksikan indranya dan menemukan tempat persembunyian beberapa serangga dan monster beracun yang kuat di miriat poisons abis. Dia membunuh mereka satu persatu dan melemparkan mereka ke dalam ruang internal mayat Kalajengking. Misalnya. Dengan ini, Gouli-Gouli juga memiliki sumber daya budidaya dalam jumlah besar, dan kecepatan peningkatannya secara alami sangat mencengangkan. Petik 2. Yang berikutnya adalah Hong Tian Dausu. Setelah Su Fang menghabisi Gouli Dausu, dia dengan tenang meninggalkan jurang penghancur racun segudang dan langsung menuju alam surga agung. Tidak. Kurang dari 10 tahun. Su Fang tiba di ruang waktu alam ilahi Hong Tian. Di luar penghalang, dia bisa merasakan seluruh alam surga agung. 1. Su Fang mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia merasakan sekelilingnya. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis dan berteleportasi ke tanah terberkati Hong Tian, tempat di mana kekuatan alam ilahi Hong Tian terkonsentrasi. Tanah yang diberkati Hong Tian. Hong. Dausu Tian duduk bersila di udara saat suaranya yang agung menyebar ke seluruh tanah terberkati Hong Heaven dan alam ilahi Hong Heaven. Tidak. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari tanah terberkati Hong Tian mendengarkannya dengan penuh hormat. Bukan itu saja. Hong. Negeri surgawi yang terberkati bahkan meminta serikat pedagang untuk menggunakan mata langit biduk untuk menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di alam ilahi Hong Tian ke seluruh dunia manusia. Ini. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi di dunia manusia, tapi bukannya tidak pernah terjadi. Dengan. Di masa lalu, ada pembangkit tenaga listrik dao leluhur yang secara pribadi muncul untuk mengajar dan menyebarkan dao ke seluruh dunia manusia dengan bantuan hukum surga Jiuksuan. Semua manusia kultifator di alam Jiuksuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak. Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian tidak menyebarkan pengetahuan. Faktanya, itu tidak ada hubungannya dengan penyampaian ilmu. Ketika gunung mendalam barat dikepung oleh pasukan ras asing, gunung mendalam barat berada di ambang kehancuran. Siapa yang melangkah maju dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gunung mendalam barat, mengusir ras asing, dan memenangkan kesempatan untuk umat manusia. Ketika ras asing mengadakan konferensi perebutan surgawi, para kultifator manusia kami menderita kekalahan demi kekalahan. Kami dipermalukan dan dibantai oleh ras asing. Siapakah yang melangkah maju dan menantang seluruh ras asing, membunuh alam ilahi Dao Zutian ras asing, menyelamatkan manusia yang tak terhitung jumlahnya dari ras asing, dan memaksa ras asing untuk menandatangani perjanjian. Siapa yang membunuh alam ilahi Dao Zutian ras asing dan mengusir mereka dari alam ilahi mendalam utara dan alam ilahi mendalam barat. Wajah Hong Tian Dao Zutian memerah, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan, rasa hormat, dan pemujaan. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti alam ilahi Dao Zutian. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang penjaja di dunia fana yang dengan lantang membual tentang kehebatan dagangannya. Jika kultifator lain manapun yang melakukan ini, mereka akan dimarahi dan diejek. Namun, orang yang mengatakan ini adalah makhluk tertinggi dari alam ilahi Hong Tian, salah satu dari sembilan alam ilahi umat manusia. Terlebih lagi, orang yang dia bicarakan terkenal di seluruh Jiuksuan. Dia adalah subjek rasa terima kasih dan penghormatan seluruh umat manusia. Siapa yang berani mengejek atau mengutuk alam ilahi Hong Tian Dao Zutian? Tidak hanya tidak ada yang mengutuk, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Para kultifator yang melihat pemandangan ini melalui mata langit biduk merasakan darah mereka mendidih saat mereka meneriakkan nama orang yang sama secara serempak. Petik 2 Su Fang Su Fang Su Fang Hong Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian mengulurkan tangannya dan menekannya ke udara. Sorakan yang mengguncang surga tiba-tiba terhenti. Petik 2 Selama upacara seleksi surgawi di Jiuksuan, murid favoritku, Long Tian Chi, sebenarnya mencoba membunuh Su Fang karena keserakahannya. Pada akhirnya, dia menderita kerugian besar di tangan Su Fang. Aku juga kebingungan sesaat. Aku membela muridku dan hampir membunuh Su Fang. Sekarang aku memikirkannya, aku masih merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Jika aku impulsif saat itu. Huh. Wajah Hong Tian Dao Zutian Divine Realm dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Lalu, dia melambaikan tangannya dan meraih. Sesosok menerobos udara dan berlutut. Itu adalah Long Tian Chi, yang pernah bentrok dengan Su Fang. Dia. Setelah Su Fang melahap Valet Fate Heavenly Dragon miliknya, dia kehilangan lingkaran cahaya seorang jenius dan kekayaan tertinggi. Saat ini, budidayanya hampir berada di alam daum mendalam yang lebih rendah. Dia tampak seperti dia tidak bisa pulih dari kemunduran dan benar-benar kehilangan kekuatan sebelumnya. Petik 2. Guru, murid ini mengetahui kesalahannya. Tolong selamatkan hidup saya. Long Tian Chi dengan jelas memahami niat Hong Tian Dao Zutian. Dia gemetar saat dia memohon belas kasihan dari alam ilahi Hong Tian Dao Zutian. Petik 2. Anda murid jahat? Anda hampir membunuh pemimpin ras manusia dan menjerumuskan seluruh ras manusia ke dalam kutukan abadi. Anda hampir membuat saya melakukan kesalahan besar dan melakukan ketidakadilan. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Murid jahat. Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian berteriak dingin. Gelombang suara bergulung dan menabrak Long Tian Chi, mengubahnya menjadi kabut berdarah yang melayang ke udara. Seluruh alam ilahi Hong Tian dan dunia manusia terdiam dalam sekejap. Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian melanjutkan dengan perlahan, saya juga sangat malu. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk merenungkan kesalahan saya selama ribuan tahun. Jika Su Fang dah bersedia, saya bersedia bergabung dengan Su Fang dan melayaninya setiap saat. Waktu. Saat dia mengatakan itu, seluruh alam ilahi Hong Tian menjadi gempar. Para pembudidaya manusia dari alam dewa lainnya juga terkejut. Tiba-tiba gelombang. Suara tenang terdengar. Hong Tian Dao Zutian di Fine Realm, apakah kamu sudah selesai dengan aktingmu? Kemudian, sesosok tubuh muncul dari kehampaan dan berdiri di hadapan alam ilahi Hong Tian Dao Zutian dengan tangan di belakang punggung. Petik 2. Su Fang. Itulah alam ilahi Su Fang Dao Zutian yang menyelamatkan umat manusia. Salam. Alam ilahi Su Fang Dao Zutian. Semua penggarap tanah terberkati Hong Tian sangat bersemangat. Mereka semua berlutut dan membungku pada Su Fang. Alam ilahi Hong Tian. Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian juga berlutut dan membungku kepada Su Fang dengan rendah hati. Petik 2. Yang ini tahu bahwa orang-orang di alam ilahi Su Fang Dao Zutian bersalah dan tidak bisa dimaafkan. Orang ini bersedia menerima kematian atau hukuman Tuanku tanpa mengeluh. Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian berkata dengan tulus. Petik 2. Apa yang dimaksud dengan alam ilahi Hong Tian Dao Zutian dengan ini? Terlebih lagi, alam ilahi Hong Tian Dao Zutian tidak melakukan kesalahan apapun ketika dia bertindak demi muridnya. Mengapa dia mengumpulkan begitu banyak orang untuk meminta maaf kepada Su Fang? Orang macam apa orang-orang di alam ilahi Su Fang Dao Zutian? Mengapa mereka memikirkan masalah sepele seperti itu? Ada banyak pembudidaya dan kekuatan yang menyinggung alam ilahi Su Fang Dao Zutian di masa lalu. Misalnya, yang mulia musim semi-musim gugur dari pavilion surgawi mendalam timur dan penatua agung sangsun dari tiga sekte mendalam tertinggi. Su Fang tidak pernah membalas dendam pada mereka. Mengapa akankah dia membalas dendam pada alam ilahi Hong Tian Dao Zutian atas apa yang terjadi di masa lalu? Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat memahami maksud alam ilahi Hong Tian Dao Zutian. Su Fang mendengar diskusi para penggarap tanah terberkati Hong Tian dengan jelas. Jejak rasa dingin muncul di matanya yang dalam. Niat Hong Tian Dao Zutian di Fine Realm sangat sederhana. Dia telah merendahkan dirinya di depan semua orang, menghindari hal-hal penting, dan tidak menyebutkan satu kata pun tentang pengkhianatannya terhadap umat manusia. Itu semua karena dia ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika Su Fang membunuhnya di depan semua manusia kultifator, dia akan dicap sebagai orang yang berpikiran sempit dan pendendam. Tidak mudah baginya untuk memimpin umat manusia. Untuk Demi alam ilahi Hong Tian Dao Zutian, dan dia telah melakukannya dengan cara yang begitu jahat dan tercelah. Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian diam-diam mengirimkan suaranya ke Su Fang. Orang-orang di alam ilahi Su Fang Dao Zutian menghadapi ahli asing di luar paviliun surgawi mendalam timur. Orang ini tidak punya pilihan selain tunduk pada mereka untuk bertahan hidup. Namun, orang ini tidak berniat menargetkan Anda, Tuanku. Petik 2 Apakah begitu? Tuanku, tolong beri kesempatan ini lagi. Selama Anda memaafkan kali ini, yang ini bersedia melakukan apa yang saya katakan tadi dan melayani Anda dengan sepenuh hati. Bukan hanya yang ini, tapi seluruh alam ilahi Hong Tian akan menjadi milik Anda, Tuanku. Su Fang tersenyum malu. Bagaimana jika aku menolak? Alam ilahi Hong Tian Dao Zutian berkata, Orang-orang di alam ilahi Su Fang Dao Tian ingin membunuh saya karena mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada umat manusia. Mereka ingin mengendalikan seluruh umat manusia dan menjadi penguasa tertinggi umat manusia. Jika kamu membunuhku di depan semua orang sekarang, semua orang akan takut padamu dan menjauh darimu. Mereka tidak akan tunduk padamu. Tuanku harusnya tahu mana yang lebih penting dan mana yang lebih penting. Tentu saja, Anda akan membuat pilihan yang paling bijaksana. Saya, Su Fang, hanya mengabdi pada umat manusia. Saya tidak ingin menjadi penguasa tertinggi umat manusia untuk mendapatkan kekuasaan seperti yang Anda pikirkan. Apa yang disebut kemuliaan, kemegahan, kekayaan, kekuasaan, dan status bukanlah apa-apa di mata Su Fang. Kamu masih belum mengetahuinya, kan? Setelah aku menguasai alam asli Danau Guntur, aku akan membawa umat manusia ke sana. Aku tidak memerlukan siapapun untuk mendukungku. Aku akan tetap menjadi penguasa tertinggi di dunia ini. Umat manusia. Ada juga alasan lain mengapa aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Aku, Su Fang, tidak pernah suka menuruti keinginan orang lain. Aku tidak akan membiarkan ancaman apapun memengaruhi keinginanku. Hatiku seperti surga. Bagaimana saya bisa terpengaruh oleh hal-hal eksternal? Anda mencoba menggunakan reputasi Anda untuk menculik saya, Su Fang, untuk mengendalikan keinginan saya dan mempengaruhi Daohar saya. Oleh karena itu, kamu harus mati. Suara dingin Su Fang terdengar seperti sedang mengumumkan hukuman mati Hong Tian Dao Su. Cici-ci. Lusinan tanaman merambat darah keluar dari tubuh Su Fang dan dengan kuat membelenggu Hong Tian Dao Su. Tanaman merambat darah meresap ke dalam istana Dao dan tubuhnya dan mulai melahapnya. Semua pembudidaya yang menyaksikan pemandangan ini terkejut dan terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan mulut ternganga. Mereka tidak mengerti mengapa Su Fang ingin membunuh Hong Tian Dao Su. 3.222 Su Fang, aku mati dengan hati nurani yang bersih di tanganmu. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa mati di tangan ras asing. Aku harap kamu akan memperlakukan para penggarap alam ilahi Hong Tian dengan baik di masa depan, Hong Tian Dao Su tersenyum dan berkata dengan tegas. Pria ini sangat tercelah, dia tahu dia tidak bisa lepas dari kematian, tapi dia tetap bersikap berani. Bahkan dalam kematian, dia masih ingin memfitnah Su Fang. Hong Tian. Semua kultifator di alam ilahi Hong Tian terdiam. Iya. Ada yang bingung, ada yang marah, dan ada yang tidak berdaya, namun tidak ada yang berani berkata apa-apa. Di berbagai dunia mendalam, banyak sekali kultifator manusia yang melihat pemandangan ini melalui mata langit biduk dan terdiam. Pada saat ini, citra Su Fang yang tinggi dan perkasa mulai goyah di hati banyak kultifator. Mendesis gelombang. Hong Tian Dao Su berubah menjadi mayat kering dalam rentang waktu 20 tarikan napas. Su Fang mengocok seluruh darah dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Mayat Hong Tian Dao Su hancur dan berubah menjadi abu. Kemudian. Setelah itu, Su Fang melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang dari pandangan semua orang. Su Fang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Dia hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang lain, dan tidak ada yang berani meminta penjelasan darinya. Petik 2. Aku tidak menyangka Su Fang menjadi orang yang berdarah dingin. Bahkan jika dia telah memberikan kontribusi besar untuk menyelamatkan klan manusia, bagaimana dia bisa membunuh ahli leluhur Tao dengan begitu tidak bermoral. Tanah terberkati Hong Tian, tempat Su Fang menghilang, terdiam untuk waktu yang lama. Pembunuhan Su Fang terhadap Hong Tian Dao Su di depan umum membayangi kemenangan umat manusia baru-baru ini. Setelah itu, banyak ahli Dao Su yang maju dan mengungkapkan bahwa Hong Tian Dao Su, Citian Dao Su, dan Dao Su Gou Li telah menghianati umat manusia pada saat kritis ketika para ahli ras asing menyerang. Baru kemudian angin menjadi tenang, namun masih banyak petani yang tidak mempercayainya. Alam Ilahi Hong Tian. 1. Sebuah istana besar melayang di kehampaan. Itu adalah tempat di mana kekuatan alam Ilahi Hong Tian berkumpul. Istana Ilahi Hong Tian. Hitam. Istana Ilahi Hong Tian tidak semegah pavilion surgawi mendalam timur, namun istana ini memancarkan kekuatan surgawi yang cemerlang. Di dalam istana, jauh di dalam ruang formasi yang luas, terdapat lautan. Itu bukan air biasa, tapi konvergensi sumber Dao yang ditarik oleh formasi. Berlari. Sebuah pulau melayang di tengah lautan. Hong Tian Dao Su duduk bersila di atas batu besar. Layar cahaya di depannya terus-menerus mengubah adegan Su Fang membunuh Hong Tian Dao Su. 2. Su Fang yang kejam dan tanpa ampun. 2. Leluhur Dao Hong Tian sangat berkompromi, namun Su Fang sebenarnya mengabaikan reputasinya dan membunuhnya di depan semua orang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Dao hartnya kokoh dan tidak tergoyahkan oleh faktor eksternal. Huff. Hong Tian Dao Zuli terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Melayani dia tepat karena kehilangan nyawanya. Aku tidak akan seperti Hong Tian Dao Su. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia tidak akan mampu menembus istana ilahi Hong Tian. Aku hanya perlu bertahan sebentar, dan orang-orang Tensei pasti akan menyerang. Dunia manusia. Jika itu terjadi, Su Fang akan mati. Citian Dao Su menatap sosok Su Fang di layar cahaya dan mencibir dengan jijik. Kemudian, dia mengirim pesan ke Eselon atas alam ilahi Hong Tian dan mengeluarkan serangkaian perintah. Besar. Sekitar seratus tahun. Su Fang muncul di luar istana ilahi Hong Tian dan terhalang oleh layar cahaya kemasan. Su Fang merasakan penghalang kuat itu dan mengangkat alisnya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan suara agung, Keluarlah, Citian Dao Su. Suaranya menyebar ke seluruh istana ilahi Hong Tian. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan ketakutan. Berat. Hening sejenak. Citian. Suara marah Dao Su Tian terdengar, Su Fang, kamu mengandalkan kekuatanmu untuk membunuh ahli umat manusia. Aku akui aku tidak sekuat kamu, tapi aku tidak akan membiarkan kamu membunuhku. Jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan istana ilahi Hong Tian. Astaga. Lebih dari sepuluh ribu kultifator dari alam ilahi Hong Tian keluar dari layar cahaya emas. Namun, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi hanyalah Dao mendalam tingkat atas, dan yang terendah adalah Dao Lord. Su Fang, para penggarap alam ilahi Hong Tian lebih baik mati daripada tunduk pada iblis pembunuh sepertimu. Anda dapat membunuh kami, tetapi ada puluhan ribu pembudidaya di alam ilahi Hong Tian. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuh mereka semua. Beberapa kultifator benar-benar menyerang Su Fang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Petik 2. Citian Dao Su, sepertinya aku meremehkan sifat tidak tahu malumu. Anda benar-benar menggunakan para pembudidaya biasa ini sebagai umpan meriam. Mata Su Fang sedingin es. Kehendak yang kuat tiba-tiba turun, menyelimuti para penggarap biasa dari alam ilahi Hong Tian. Kemudian, sambil berpikir, dia memindahkan mereka. Tawa dingin Dao Su Tian terdengar, Su Fang, kamu bahkan berani membunuh Dao Su. Jika kamu begitu kejam dan tanpa ampun, kenapa kamu tidak berani membunuh para kultifator biasa ini? Fang dangkong dengan dingin berteriak, Awalnya aku berencana untuk langsung membunuhmu, tapi sepertinya itu masih jauh dari cukup. Tunggu sampai aku menangkapmu, aku akan memberitahumu bahwa bisa mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit adalah sebuah kemewahan. Dao Su Tian mendengus dengan nada menghina sebagai jawaban, belum terlambat untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu setelah kau membunuh semua penggarap alam ilahi Hong Tian dan menerobos istana ilahi Hong Tian. Asteris Woshu 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 Gelombang Asteris Seratus ribu penggarap lainnya dari alam ilahi Hong Tian keluar dari penghalang. Mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan tekat saat mereka menyerang Su Fang tanpa ragu-ragu. Su Fang dangkong melepaskan kemauannya yang kuat untuk membelenggu para penggarap dan meraung, Aku membunuh Hong Tian Dao Su karena dia memihak ras asing. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang dia menggunakanmu sebagai umpan meriam, kamu masih ingin bekerja untuknya. Bajingan tak tahu malu itu. Pemimpin dari seratus ribu kultifator, seorang Dao Sein, berteriak dengan marah. Su Fang, kamu mungkin kuat, tetapi kami tidak akan membiarkan kamu memfitnah Hong Tian Dao Su seperti ini. Kamu membunuh Hong Tian Dao Su di depan semua orang, dan kita semua melihatnya. Beraninya kamu berdalih. Berdalih, jika bukan karena aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, mengapa aku membuang-buang nafas di depanmu? Su Fang tertawa tanpa sadar. Dia memandang Dao Sein dan para penggarap alam ilahi Hong Tian dengan rasa kasihan di matanya. Ini. Para penggarap alam ilahi Hong Tian ini jelas telah dicuci otak oleh Hong Tian Dao Su. Mereka semua idiot, dan mustahil untuk berunding dengan mereka. Hanya kekuatan yang bisa meyakinkan mereka. Dao Sein dari alam ilahi Hong Tian berteriak, Su Fang, bunuh kami semua jika kamu bisa. Jika tidak, kami akan melawanmu sampai mati. Kamu ingin mati, mudah bukan? Tatapan Su Fang tertuju pada Dao Sein, dan keinginan pembantaiannya menyerang hati dan jiwa Daonya. Hati dan jiwa Daonya hancur, dan dia mati di tempat. Su Fang kemudian meraih udara, dan aura ilahi menyedot belenggu para penggarap alam ilahi Hong Tian ke dalam istana Dao miliknya. Petik 2 Hong Tian Dao Su, berapa banyak bawahan yang kamu miliki? Kirim semuanya. Aku tidak akan membunuh mereka, tapi aku bisa membelenggu mereka semua dan mengubah mereka menjadi budaku. Saya akan membelenggu sebanyak mungkin kultifator yang ada di alam ilahi Hong Tian. Su Fang berteriak dengan dominan, dan suaranya menyebar ke seluruh alam ilahi kekaisaran. Huff. Hong Tian Dao Su mendengus, tapi dia tidak mengirim kultifator lagi untuk menyerang Su Fang. Bahkan dia, Hong Tian Dao Su, akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, apalagi para kultifator lainnya. Namun, Hong Tian Dao Su secara alami tidak akan melakukan hal bodoh seperti memberikannya kepada Su Fang sebagai budak. Su Fang melambaikan tangannya, dan ratusan pedangki pembantaian mendarat di penghalang di sekitar istana ilahi kekaisaran. Chi! Chi! Pedang! Ketika pedangki mendarat di penghalang, Su An Guang melintas dan menelannya utuh. Pedangki menghilang tanpa jejak, dan penghalangnya tidak terguncang sama sekali. Petik 2 Hambatan ini cukup menarik. Ini sebenarnya terhubung dengan Dao Surgawi. Bahkan ahli puncak Hong Tian Dao Su tidak bisa menghilangkannya. Su Fang memperlihatkan ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan dari alam ilahi Hong Tian, fondasi mereka sangat kokoh. Pertahanan istana kekaisaran ilahi sangat mengejutkan. Bahkan jika ahli puncak Hong Tian Dao Su tidak memiliki kemampuan tiada taraf atau suan guang yang kuat, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan bahkan jika mereka menghabiskan ribuan tahun. Mari coba lagi, kata Su Fang. Fang didominasi oleh Evil Course. Dia mengaktifkan tubuh Dharma Iblis darahnya dan melepaskan keinginan pembantaian dan Dao Surgawi yang mengejutkan. Bahkan hati slater pun terstimulasi. Tao! Kegilaan pembantaian Tian menyapu dan menabrak penghalang. Ledakan! Simpul! Penghalang itu akhirnya terguncang, dan suan guang yang mengejutkan berkembang. Siapa yang tahu bahwa tanda dewa akan muncul dari suan guang dan membentuk jimat besar? Itu meletus dengan kehendak tertinggi Dao Surgawi yang berisi tatanan tertinggi Dao Surgawi. Dengan suara mendesing, itu menutup serangan Su Fang. Su Fang! Serangan Fang tiba-tiba menghilang, dan pesonanya juga menjadi tenang. Sosok Hong Tian Dao Su muncul di penghalang, dan dia memandang Su Fang dengan ekspresi mengejek. Kursi ini telah bertanggung jawab atas istana ilahi kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Dao Su yang baru naik sepertimu bisa menggoyahkannya? Dao Agung yang dikembangkan oleh kursi ini adalah salah satu Dao Surgawi tertinggi yang disebut Surga Kekaisaran. Segala sesuatu yang dimiliki seorang kultifator dianugerahkan oleh Dao Surgawi. Kursi ini memahami esensi sebenarnya dari Dao Agung Surga Kekaisaran, dan saya memiliki kekuatan Dao Surgawi. Saya dapat memberikan apa saja, dan semuanya berada di bawah kendali saya. Su Fang, tidak peduli betapa menantangnya dirimu, kali ini kamu ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Mengapa Anda tidak keluar dari alam ilahi Kekaisaran? Su Fang menutup telinga terhadap ejekan Hong Tian Dao Su. Sebaliknya, dia melihat ke penghalang dengan tatapan membara. Saya naik ke Dao Su sebagai persiapan untuk menciptakan kemampuan ilahi tertinggi dari Dao Agung saya sendiri dari Dao Surgawi yang telah saya pahami. Karena pertahanan Istana Kekaisaran begitu kuat, aku bisa menggunakannya sebagai target untuk menguji kemampuan ilahiku. Fang tersenyum malu dan duduk di udara, seolah dia berencana menjaga tempat ini untuk waktu yang lama. Petik 2 Su Fang, tidak lama lagi orang-orang Tensei akan menyerbu dunia manusia. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan di Imperial Divine Realm. Hong Tian Dao Su mendengus menghina, dan sosoknya menghilang ke dalam penghalang. Di alam asal Lei Zhe, Realm Spirit memiliki, Dao, tetapi tidak ada, hukum. Saya adalah Dao Surgawi, dan Dao Surgawi adalah saya. Dao Surgawi mencakup segalanya, dan tidak perlu dibatasi oleh para pendahulu. Faktanya, tidak perlu dibatasi oleh Dao Surgawi. Setelah Realm Spirit gagal dalam uji coba keempat di alam asal Lei Zhe, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Su Fang. Su Fang tidak begitu memahaminya. Setelah naik ke Dao Su, Su Fang memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Surgawi. Petik 2 Saya harus melupakan segalanya sebelum saya dapat menciptakan kemampuan ilahi tertinggi. 3.223 Begitu saja, Su Fang mulai memahami dan berkultivasi tepat di luar Royal Heaven Divine Palace. Sebenarnya, tidak akan sulit baginya untuk melepaskan kumbang pemakan Surgawi untuk menembus pertahanan istana, tapi dia ingin menguji kemampuan barunya, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakannya. Petik 2 Sombong, terlalu sombong, beraninya kamu memandang rendah kursi ini dan wilayah ilahi surga kekaisaran. Cutian Dao Su telah memperhatikan setiap gerakan Su Fang, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakan gigi ketika dia melihat bahwa Su Fang sama sekali tidak menaruh perhatian pada istana surga kekaisaran. Namun, dia sangat waspada dengan kekuatan Su Fang, jadi bagaimana dia berani meninggalkan istana surga kekaisaran. Bukan hanya Cutian Dao Su, para penggarap lain dari wilayah ilahi surga kekaisaran juga tidak berani mendekati Su Fang. Kamu telah menekan begitu banyak ahli Tensei, jadi bagaimana mereka bisa melepaskanmu? Anda perlahan bisa menunggu kematian Anda di sini. Saat ahli orang Tensei tiba, kita lihat saja bagaimana kamu mati. Cutian Dao Su hanya bisa menaruh harapannya pada orang-orang Tensei, dan dia mencibir di dalam hatinya. Petik 2 Apa yang sedang dilakukan Su Fang? Dia ternyata sedang berkultivasi di luar istana ilahi surga kekaisaran. Bukankah dia terlalu meremehkan Cutian Dao Su? Hanya Su Fang yang bisa begitu mendominasi hingga meremehkan ahli Dao Su. Cutian Dao Su itu terlalu tercelah. Dia mendekati kematian, dan sekarang Su Fang bertekad untuk membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak beruntung. Banyak ahli mengirimkan kesadaran mereka ke wilayah ilahi surga kekaisaran untuk memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Ketika mereka melihat Su Fang sedang berkultivasi di luar Imperial Heaven Divine Palace, mereka semua terkejut. Waktu berlalu. Waktu berlalu. Su Fang perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam keadaan kehampaan yang misterius, dan hati Dao-nya menjadi jelas. Ini. Pada saat ini, kemampuan tak tertandingi yang telah dia kembangkan di masa lalu terlintas di benaknya sebelum perlahan menghilang hingga dia benar-benar melupakannya. Lupa tentang segel sepuluh penjuru milik Tuanku. Lupakan tentang mereka. Menghafal seni menyusut kehidupan rahasia surga. Lupakan tentang mereka. Menghafal seni rahasia surga. Lupakan tentang mereka. Ketika dia menghafal teknik mendalam transformasi yang dia juga lupa tentang roda surgawi tanpa bentuk. Ini. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini semuanya berasal dari orang lain. Ketika. Su Fang saat ini sedang mengembangkan Dao Surgawi miliknya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahinya, akan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Dan pada akhirnya, bagi Su Fang, kekuatan ilahi yang luar biasa itu menjadi belenggu. Dia. Dia perlu menciptakan kemampuan ilahi yang tiada taranya di atas Dao Surgawi miliknya sendiri. Kemampuan ilahi yang telah dia pahami sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk mengekstrak esensi makna mendalam. Namun pada akhirnya, semuanya ditinggalkan. Jin. Setelah naik ke Dao Su, Su Fang terus berkultivasi dan merenung di pavilion Surgawi mendalam timur. Dia sudah mendapatkan cukup banyak. Saat ini, dia hanya memikirkan lebih jauh sebelum memverifikasinya. Waktu. Tanpa disadari, hampir 10 ribu tahun telah berlalu. Dekrit kekaisaran. Para penggarap di dalam istana Dewa Surgawi tidak berani pergi dan hanya bisa tetap berada di dalam. Para penggarap lainnya di Imperial Heaven Divine Domain bahkan tidak berani mendekati Imperial Heaven Divine Palace. Tunggu. Setelah 10 ribu tahun, Imperial Heaven Dao Su masih belum melihat orang-orang Tensei. Su Fang masih dengan tenang menunggu di luar Imperial Heaven Divine Palace. Meskipun Imperial Heaven Dao Su sangat kecewa, dia tidak putus asa. Dia memiliki keyakinan penuh pada pertahanan Imperial Heaven Divine Palace. Dia tidak percaya bahwa Su Fang memiliki kekuatan untuk menembus penghalang itu. Saya mengembangkan Dao Surgawi yang tak tertandingi. Kemampuan ilahi yang saya ciptakan harus mengikuti Dao Besar yang telah saya pahami dan berbagai Dao Surgawi yang telah saya pahami. Setiap avatarku adalah Dao Surgawi. Namun, itu bukan keseluruhan Dao Besarku. Dao saya adalah Dao Surgawi yang tak tertandingi. Apa kemampuan ilahi terkuat dalam Dao Surgawi yang tak tertandingi? Melihat semua kemampuan ilahi yang kuat, semuanya mengikuti Dao Surgawi. Tujuan akhir mereka hanya satu. Kehancuran. Dunia ini tidak berperasaan. Terlepas dari apakah itu kehidupan atau materi, semuanya pada akhirnya akan hancur. Hanya kehancuran yang menjadi akhir dari segalanya, tujuan akhir. Saat dia terus merenung, Su Fang semakin memahami dan pikirannya menjadi lebih jernih. Sampai hari ini, ia Su Dia tiba-tiba membuka matanya, dan berbagai pemandangan muncul di matanya. Tian Bumi retak Kehidupan Materi Waktu Ruang Yin dan Yang Lima elemen Dan seterusnya runtuh dan musnah. Mereka semua menuju akhir dan akhirnya kembali ke keadaan kacau. Kemampuan suci pertama yang aku ciptakan adalah kehancuran. Segala sesuatu dan segala sesuatu kembali ke kehampaan. Oleh karena itu, ini disebut Teknik kembali ke kehancuran yang hebat. Fang tersenyum kecil. Aura Dao yang menakutkan masih melekat di sekelilingnya. Ia Sebuah aura muncul dari gelabelanya. Pikiran, kemauan, dan ki primordialnya yang samar-samar langsung terkondensasi menjadi cermin kacau yang terlihat agak mirip dengan cermin suci asal. Dong Namun, itu bukanlah cermin suci asal. Campuran Cermin suci asal telah bangkit bersama Su Fang dari alam semesta tingkat rendah dan akhirnya melampauinya. Oleh karena itu, hal itu telah menjadi bagian dari takdirnya dan sulit untuk dipisahkan. Ia Ketika dia menciptakan kemampuan ilahi, itu berasal dari hatinya dan secara alami berubah menjadi cermin suci asal. Qi Cermin Seberkas cahaya kacau keluar dari cermin dan mendarat di perbatasan di luar Imperial Heaven Divine Palace. Pancaran cahaya yang tampak sederhana mengandung kebenaran tertinggi yang dapat menghancurkan segala sesuatu dan segala sesuatu. Itu bisa mengubah segalanya menjadi ketiadaan dan menuju akhir. Kebenaran tertinggi dari dao surgawi ini berada di atas semua kebenaran lainnya. Itu bisa menghancurkan segalanya dan mengakhiri segala sesuatu. Batas yang sangat kuat diguncang oleh pancaran cahaya. Formasi susunannya hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi kehampaan saat sebuah lubang terkoyak. Petik 2 Kemampuan ilahi macam apa ini? Ini sebenarnya berisi kebenaran tertinggi dao surgawi yang mengejutkan. Ia bahkan dapat mengguncang batas istana surga kekaisaran. Di dalam Imperial Heaven Divine Palace, Dao Zhu terkejut saat merasakan pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sufang akan mampu menciptakan kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan setelah berkultivasi di luar batas selama 10.000 tahun. Namun, batas istana kekaisaran surga ilahi sangatlah kuat. Setelah kemampuan ilahi Sufang membuat lubang di perbatasan, ia segera menembakkan suan guang dan terjalin menjadi jimat. Lubang itu segera diperbaiki. Kemampuan ilahi Sufang juga telah menghabiskan kekuatannya, dan cermin menjadi buram. Sufang! Auranya juga menjadi lebih lemah. Dia mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya untuk menyapu cermin yang dibentuk oleh kemampuan ilahi. Itu berubah menjadi aliran energi kacau dan diserap ke dalam tubuhnya. Istana ilahi surga kekaisaran. Dao Zu segera menenangkan diri dan mencibir dengan jijik, Sufang, ini kemampuan ilahimu. Kemampuan ilahi yang Anda ciptakan sendiri sungguh luar biasa, tetapi sayang sekali Anda belum menguasainya. Mungkin Anda baru saja mencapai tahap sekilas dasar setelah berkultivasi untuk era lain. Kalau begitu, belum terlambat bagimu untuk datang ke alam ilahi surga kekaisaran. Di dalam Imperial Heaven Divine Palace, para penggarap Imperial Heaven Divine Realm tertawa terbahak-bahak. Kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri oleh Sufang benar-benar menakjubkan. Sayang sekali dia hanya menggores permukaannya saja. Sulit baginya untuk melepaskan esensi Dao Agung yang dia kembangkan. Di masa depan, Sufang pasti akan mampu menciptakan kemampuan ilahi yang melampaui teknik utama Yin Yang Dong Suan Dao Zu dan roda surgawi tanpa bentuk milik si Suan Dao Zu. Dengan kemampuan ilahi ini, Sufang akan memiliki hak untuk mendirikan sekte sendiri di dunia manusia dan mewariskannya ke generasi mendatang. Dao Zu dari umat manusia yang memperhatikan istana surga kekaisaran juga terkejut ketika mereka melihat kekuatan kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri oleh Sufang. Tidak. Kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri oleh Sufang jelas belum cukup matang. Banyak ahli Dao Zu yang merasa kasihan. Sufang. Menulikan telinga terhadap tawa dan diskusi yang menusuk telinga dan terus menenangkan diri. Aku-aku-aku. Seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Saya, Sufang, yang selama ini diam, membuka matanya sekali lagi. Sudut bibirnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Petik 2. Seni Great Return of Ruins yang saya buat belum cukup kuat karena saya belum memahami esensinya. Alasan lainnya adalah karena kemauanku. Seni kembalinya reruntuhan yang hebat adalah sisi destruktif dari Dao Surgawi, dan mayat jahat saya adalah sisi destruktif dari keinginan saya. Hanya dengan menggabungkan keinginanku untuk membantai dan menghancurkan ke dalam seni kembalinya reruntuhan yang hebat, aku bisa melepaskan kekuatan aslinya. Mata Sufang bersinar dengan cahaya berkilau. Saya. Dia melepaskan keinginannya dan mengoordinasikannya dengan mayat jahatnya, mengubah auranya menjadi dewa pembantaian dan kehancuran. Merasakan aura Sufang, Dao Zu umat manusia, Dao Zu dari alam ilahi surga kekaisaran, serta para penggarap alam ilahi surga kekaisaran, semuanya gemetar ketakutan. Saya. Hanya merasakan auranya membuat semua orang merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ci. Membaca. Cermin primordial di atas kepalanya meletus dengan pilar cahaya kacau yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dao Surgawi yang terkandung di dalamnya juga sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Ledakan. Seni kembalinya reruntuhan besar membuat lubang dipenghalang di sekitar istana surga kekaisaran, dan lubang itu terus meluas. Simpul. Penghalang itu mulai memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kecepatan perbaikannya masih jauh dari cukup untuk mengimbangi seni kembalinya reruntuhan hebat Sufang. Selusin napas kemudian. Penghalang di sekitar Imperial Heaven Divine Palace akhirnya benar-benar terkoyak, memperlihatkan bagian dalam istana. Matilah, Dao Zu dari surga kekaisaran. Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menerobos lubang dipenghalang. Petik 2. Sudah berapa lama sejak Anda menjadi Dao Zu dari Imperial Heaven Divine Palace? Bagaimana Anda bisa menciptakan kemampuan yang begitu kuat yang dapat menembus penghalang istana surga kekaisaran? Ini tidak mungkin. Dao Zu dari istana ilahi surga kekaisaran. Teriakan kaget terdengar dari dalam istana. Dao Zu dari Imperial Heaven Divine Palace telah mengkhianati umat manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan para penggarap lainnya dari alam ilahi surga kekaisaran. Jika ada yang membantu Dao Zu dari alam ilahi surga kekaisaran, mereka juga akan dihukum. Sufang menyerbu ke istana surga kekaisaran saat suaranya yang agung terdengar ke segala arah. Semua penggarap di istana surga kekaisaran gemetar ketakutan di bawah kehendak Sufang, dan mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Sufang, kursi ini akan melawanmu sampai mati. Dao Zu dari Imperial Heaven Divine Palace membakar dirinya sendiri dan pada saat yang sama, menyalurkan energi asal Imperial Heaven Divine Palace ke dalam kekuatan penyegelan Dao Surgawi yang besar yang melonjak menuju Sufang. Seluruh istana kekaisaran surga ilahi berubah menjadi sangkar besar yang mencoba menjebak Sufang di dalamnya. Apakah menurutmu kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati bersamaku, Sufang? Sufang mencibir dengan jijik, melambaikan tangannya untuk menembakkan rotan Raja Darah yang menusuk surga. Suara mendesing, menembus. Kemampuan Heaven Piercing Blood King Finn untuk menembus langit dan bumi terlihat sepenuhnya pada saat ini. Bahkan belenggu istana kekaisaran surga ilahi tidak dapat menghentikannya sedikitpun. Qi. Dao Zhu dari Imperial Heaven Divine Palace tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia terbang ke langit atau menggali ke dalam tanah. Sufang, jangan pernah berpikir untuk membunuh kursi ini. Dao Zhu dari Imperial Heaven Divine Palace mengatupkan giginya dan meraung saat dia mulai terbakar dengan liar. Petik 2. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati di depan saya. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengorbankan diri sendiri. 3.224. Mata Sufang berkobar dengan kekuatan melahap jiwa, dan kekuatan melahap jiwa menyelimuti dao leluhur Jitian. Ternyata Sufang telah mengaktifkan lampu panjang umur. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, Jitian Dao Zhu tidak bisa menahan sama sekali. Bahkan bakar diri sudah menjadi harapan yang berlebihan. Kemudian, saat api yang melahap jiwa di mata Sufang menari, esensi jiwa Jitian Dao Zhu mulai meninggalkan tubuhnya tak terkendali. Lampu panjang umur. Untuk bisa mati di bawah harta karun surgawi nenek seperti lampu panjang umur, saya bisa mati tanpa penyesalan apapun. Dao leluhur Jitian tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian, jadi dia meraung putus asa dan marah. Sufang berkata acuh tak acuh, kamu salah paham. Aku tidak akan menggunakan lampu panjang umur untuk membunuhmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kematian adalah harapan yang luar biasa bagi Anda. Aku akan menggunakan api lampu panjang umur yang melahap jiwa untuk membakar jiwamu selamanya. Jitian Dao Zhu benar-benar takut sekarang. Dia meraung marah, Sufang, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Saya adalah Dao Zhu dari umat manusia, makhluk tertinggi di alam dewa. Apa bedanya kamu dengan ras asing dan kultifator jahat jika kamu menyiksaku seperti ini? Menghianati umat manusia adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Anda bahkan membalikkan benar dan salah, menggunakan para penggarap alam ilahi Citian sebagai umpan meriam. Bagaimana saya bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu seperti itu mati begitu saja? Saya ingin semua umat manusia mengetahui konsekuensi dari menghianati umat manusia. Begitu suara dingin Sufang turun, api yang melahap jiwa di matanya berkedip-kedip. Sesosok tersedot keluar dari tubuh Citian Dao Zhu dan masuk ke mata Sufang, menghilang ke dalam api. Kemudian, Sufang membelenggu jiwa Citian Dao Zhu di dalam lampu panjang umur, menyebabkan dia terus-menerus terbakar oleh api yang melahap jiwa. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, Sufang menyedot mayat Citian Dao Zhu ke dalam tubuhnya. Ketat. Sambil berpikir, Sufang memancarkan aura ilahi. Dalam sekejap, aura ilahi menyelimuti seluruh istana ilahi Citian. Wuz. Satu. Sebanyak tujuh orang Suci Dao ditangkap oleh Sufang. Di bawah aura dan kemauannya, para Dao Zhen tidak mampu melawan sama sekali. Mereka seperti ayam yang lemah. Ini. Tujuh orang Suci Dao adalah eselon atas dari Imperial Heaven Divine Palace. Di sini. Si Citian Dao Zhu telah ditekan oleh Sufang, dan mereka jatuh ke tangan Sufang. Beberapa dari mereka ketakutan dan putus asa, sementara yang lain dipenuhi dengan kebencian dan pantang menyerah. Mereka menatap Sufang dengan kejam. Menuntut. Fang Senguang mengalihkan pandangannya ke tujuh orang Suci Dao dan berkata dengan dingin, kalian tidak tahu benar dan salah, baik dan jahat. Sekarang Citian Dao Zhu ditekan oleh saya, kalian masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Sejak itu kamu sangat keras kepala, tidak berlebihan bagiku untuk membunuh kalian semua. Tiga orang Suci Dao buru-buru berlutut di depan Sufang, beraninya kami melawan keinginan Citian Dao Zhu. Mohon maafkan kami, masyarakat Sufang Dao. Sufang memandang salah satu pria parubaya dan bertanya, jika saya ingat dengan benar, Anda pernah berpartisipasi dalam konferensi perebutan surgawi yang diadakan oleh ras asing dan diselamatkan oleh saya. Pria parubaya itu gemetar sambil menangkupkan tinjunya, saya akan selalu mengingat kebaikan Sufang Dao karena telah menyelamatkan hidup saya. Namun, saya tidak berani melawan keinginan Citian Dao Zhu. Mohon maafkan saya, orang-orang Sufang Dao. Sufang menganggup dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di Imperial Heaven Divine Palace. Saya tidak ingin mengganggu dunia mistik dan vaksi lain di Imperial Heaven Divine Region. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk mengaturnya. Dua orang lainnya akan membantumu. Pria parubaya dan dua lainnya terkejut sebelum mereka menjadi sangat gembira. Petik 2. Pengkhianat yang tidak tahu malu. Orang tua itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Petik 2. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Sufang berkata dengan dingin. Keinginan pembantaian meledak dan menghancurkan jiwa orang tua itu. Tiga orang Suci Dao lainnya dengan cepat berlutut dan tidak ada yang berani bersuara. Semua kultifator di Istana Ilahi Surga Kekaisaran harus meninggalkan Istana Ilahi Surga Kekaisaran. Selain itu, saya tidak ingin melihat wilayah Ilahi Surga Kekaisaran berada dalam kekacauan. Apakah Anda mengerti? Sufang berkata dengan anggun. Saat ini. Di hadapan kekuatan surgawinya, enam ahli dari Royal Heaven Divine Realm gemetar ketakutan dan buru-buru menyuarakan persetujuan mereka. Pergi. Sufang melambaikan tangannya dan memindahkan enam orang Suci Dao keluar dari Istana Surga Kekaisaran. Ketat. Kemudian, puluhan juta penggarap di Imperial Heaven Divine Palace semuanya tergerak oleh kekuatan Ilahi Sufang. Sufang, apakah kamu berencana meninggalkan Pavilion Surga mendalam timur dan menggunakan Istana Surga Kekaisaran sebagai tempat untuk berkultifasi? Dong Xuan Daozu tiba-tiba mengirimkan akal sehatnya kepada Sufang. Sufang menjawab, Pavilion Surgawi adalah tempat tinggal guru. Murid telah menjadi seorang Daozu, jadi tidak pantas bagi saya untuk tinggal bersama guru. Selain itu, murid perlu fokus pada peningkatan kekuatan saya sehingga saya dapat lulus ujian alam asal leais sesegera mungkin. Imperial Heaven Divine Palace memiliki lingkungan yang baik untuk berkultifasi, sehingga murid ingin menggunakan Imperial Heaven Divine Palace sebagai tempat untuk berkultifasi. Selanjutnya, murid akan memindahkan seluruh keluarga dan bawahanku ke Imperial Heaven Divine Palace. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia secara alami tidak perlu mengembangkan kekuatan apapun. Alasan dia ingin mengambil alih Imperial Heaven Divine Palace adalah agar keluarga, teman, dan bawahannya dapat memiliki tempat yang aman untuk bercocok tanam. Dong Xuan Daozu sedikit khawatir, jika itu masalahnya, saya khawatir Anda akan mendapat banyak kritik. Sufang terkeke, Tuhan, mengapa saya peduli dengan apa yang dikatakan orang luar? Dao leluhur Dong Xuan juga tertawa terbahak-bahak. Anda memikul tanggung jawab besar atas kelangsungan hidup umat manusia. Kritik bukanlah apa-apa. Berkultifasi dengan damai. Saya pribadi akan mengirimkan kerabat dan bawahan Anda di planet Megres kepada Anda. Mengenai rumor tersebut, meskipun Anda tidak peduli, saya tidak bisa mengabaikannya. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Setelah berkomunikasi dengan Dong Xuan Daozu, sosok Sufang melintas, dan dia berteleportasi ke kedalaman Imperial Heaven Divine Palace. Sufang. Dengan hati-hati menyelidiki bagian dalam Imperial Heaven Divine Palace, dia melihat banyak bidang Dao, alam rahasia, dan lingkungan budidaya yang jauh lebih baik daripada alam asal Megres. Dia memasuki tempat tinggal di mana Daozu biasa bercocok tanam. Ganda. Grid Dao Origin yang seperti lautan tiba di pulau di tengahnya. Sufang bahkan lebih senang ketika dia merasakan aura murni dan tingkat tinggi di dalam ruangan. Fondasi alam ilahi surga kekaisaran begitu dalam. Hak apa yang dimiliki bajingan tak tahu malu Daozu itu untuk menikmati surga budidaya seperti itu? Mendesis. Tiba-tiba, serangga pemakan surgawi menjadi gelisah dan ingin segera keluar dari istana Dao tanpa terkendali. Harta karun apa itu? Mengapa serangga pemakan surgawi begitu gelisah? Sufang memandangi batu besar di pulau itu dengan heran dan kemudian berteleportasi. Batu. Batu itu tingginya seratus zang dan berbentuk persegi dan tampak seperti segel besar. Itu benar-benar emas dan memancarkan aura keabadian. Meski tidak sekuat harta karun surgawi nenek, ia melampaui suan bau tingkat raja. Su. Fang dengan hati-hati menyelidikinya. Batuan ini. Batu besar ini sebenarnya adalah harta karun surgawi nenek yang belum sepenuhnya terbentuk. Itu juga merupakan harta karun surgawi nenek setengah langkah. Su. Dia mengirimkan sedikit kesadarannya ke dalam ruang di dalam lampu panjang umur dan tiba di formasi yang membelenggu jiwa citian Daozu. Sambil berpikir, api di sekitar jiwa citian Daozu menghilang tanpa jejak. Petik 2. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Daozu, harta karun apa itu? Su. Fang menanyakan jiwa citian Daozu. Petik 2. Anda membelenggu jiwa saya dan membuat saya menderita siksaan seperti itu. Anda bahkan menempati gua saya. Kenapa aku harus memberitahumu? Jiwa citian Daozu sangat lemah, tapi masih keras kepala seperti biasanya. Su. Fang segera melepaskan semburan api spiritual yang membakar, yang menyelimuti Dao leluhur citian dan mulai membakarnya. Ah, sakit, sakit sekali. Lepaskan aku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Citian Daozu tidak dapat menahan rasa sakitnya dan tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Su. Fang mencabut api jiwanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bekerja sama dengan patuh, setidaknya aku bisa mengurangi penderitaanmu. Kamu kejam. Kata leluhur tian Dao dengan marah. Kemudian, dia menjelaskan asal-usul dan kegunaan batu tersebut kepada Su. Fang secara detail. Asal. Batu itu disebut Imperial Heaven Rock dan itu adalah harta karun tertinggi yang lahir dari kekacauan utama. Meskipun belum berkembang menjadi harta karun surga Wineneh, itu masih merupakan harta tak tertandingi yang melampaui suan bao tingkat raja. Batu surga kekaisaran. Citian Daozu awalnya adalah orang biasa. Justru karena dia memperoleh Imperial Heaven Rock maka dia memahami Imperial Heaven Dao sehingga dia menjadi penguasa wilayah dewa. Batu Surga Kekaisaran. Imperial Heaven Rock dapat memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi yang kuat dan unik. Sangat disayangkan bahwa Imperial Heaven Rock belum sepenuhnya matang menjadi harta karun surga Wineneh dan Citian Daozu hanyalah Daozu biasa. Itu tidak akan mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Imperial Heaven Divine Palace dibangun dengan Imperial Heaven Rock sebagai intinya. Itu seperti suan bao, dan Imperial Heaven Rock adalah fondasi dari suan bao. Orang yang tidak tahu malu sepertimu tidak akan bisa melepaskan kecemerlangan harta karun yang tiada taraf di tanganmu. Su Fang tersenyum malu, kesadarannya menghilang ke dalam ruang aray. Jiwa lampu panjang umur tiba-tiba berbicara, Tuhan, jika Anda menyempurnakan batu langit kekaisaran dengan benar, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Su Fang bertanya dengan heran, Lampu panjang umur, kamu tahu tentang Imperial Heaven Rock juga? Meskipun aku tidak tahu tentang Imperial Heaven Rock, bagaimanapun juga aku adalah harta karun surgawi nenek. Secara alami, saya dapat melihat beberapa petunjuk dari aura Imperial Heaven Rock. Katakan padaku, apa gunanya Imperial Heaven Rock? Jika guru memurnikan batu langit kekaisaran menjadi Suan Bao, Anda akan dapat mengembangkan kekuatan dao surgawi dan memiliki kemampuan untuk menganugerahkan kekuatan dao surgawi. Bahkan teknik pengembalian besar yang saya buat hanya pada tahap kesuksesan kecil. Di mana saya bisa menemukan energi untuk memurnikan Imperial Heaven Rock. Jika guru mengetahui tentang kemampuan lain dari Imperial Heaven Rock, saya rasa Anda tidak akan mengatakan itu. Petik 2. Kemampuan apa lagi? Contohnya, Imperial Heaven Rock seperti meterai seorang kaisar di dunia fana. Itu melambangkan kekuatan tertinggi seorang kaisar. Itu bisa memberikan kekayaan dan kehormatan kepada rakyat. Pada saat yang sama, itu juga bisa merampas para bangsawan dari kekuatan mereka. Guru, apakah Anda mengerti maksud saya sekarang? Mata Su Fang berbinar, ya. Menurut Lampu Panjang Umur, jika Imperial Heaven Rock disempurnakan menjadi Suan Bao, ia akan memiliki kekuatan tertinggi untuk memberikan atau menghilangkan berbagai kemampuan pada seorang kultifator. Selain kemampuan untuk menghilangkan kemampuan seorang kultifator, kemampuan untuk memberikan kepada seorang kultifator adalah sesuatu yang selalu ingin dimiliki Su Fang. Para ahli memiliki kemampuan untuk memberikan rahmat ilahi kepada para penggarap biasa, memungkinkan mereka memiliki kehidupan dan berbagai kemampuan luar biasa. Tidak. Ada banyak keterbatasan pada kemampuan ini. Tidak hanya akan menguras basis kultifasi dan keberuntungan seseorang, namun kultifator yang dianugerahi kemampuan ini juga akan memiliki pencapaian terbatas di masa depan. 3.225 Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa Batu Dekrit Surga dapat memberikan atau menghilangkan kemampuan seorang kultifator. Su Fang bertanya, Lampu Panjang Umur, jika aku menyempurnakan Batu Dekrit Surga menjadi Suan Bao, aku akan mampu menghilangkan kemampuan musuh. Pada saat yang sama, aku juga dapat mengambil kemampuan musuh untuk diriku sendiri atau menganugerahkannya mereka kepada kultifator lain. Itukah maksudmu? Lampu Panjang Umur menjawab, itu adalah kemampuan Batu Dekrit Surga. Adapun seberapa kuatnya, saya tidak tahu pasti. Namun, ada satu hal yang saya yakini. Kekuatan Batu Dekrit Surga sungguh luar biasa. Jika saya memurnikannya menjadi Suan Bao, akan sulit untuk menemukan ahli pemurni artefak di umat manusia yang dapat memurnikan Suan Bao yang begitu kuat. Saya harus pergi ke balapan lain untuk menemukannya. Di mana saya bisa menemukan pemurni artefak yang begitu kuat sekarang? Sufang mau tidak mau merasa putus asa ketika memikirkan hal ini. Manusia. Ras manusia adalah ras tingkat rendah. Ini bukan hanya karena ras manusia berada pada level rendah, tetapi juga karena peradaban budidaya berada di dasar kekacauan. Bahkan dengan material tertinggi seperti Batu Dekrit Surga, akan sulit untuk memurnikannya menjadi Suan Bao yang kuat. Setelah berpikir sejenak, mata Sufang tiba-tiba berbinar, jika saya menggunakan Batu Perintah Surga sebagai sumber ilahi dan menyempurnakannya menjadi avatar, bukankah saya memiliki kemampuan Batu Perintah Surga? Ide guru tidaklah buruk. Anda dapat memperlakukan Batu Dekrit Surga sebagai bawahan Anda dan menyempurnakannya menjadi avatar. Sufang memiliki Istana Jiuksuandao, sehingga dia bisa menyempurnakan sembilan avatar. Termasuk avatar Bloodfin, Sufang sekarang memiliki sembilan avatar. Namun, avatar Bloodfin tidak menempati slot avatar, jadi dia bisa menyempurnakan avatar lain. Penanaman. Menyempurnakan avatar lebih sulit daripada menyempurnakan Suan Bao. Namun, Sufang tidak dapat menemukan pemurni artefak yang kuat, jadi lebih mudah baginya untuk menyempurnakan Batu Dekrit Surga menjadi avatar. Menghubung. Sufang menanggalkan darah, pikiran, dan kiprimordialnya, lalu merembeskannya ke dalam Batu Dekrit Surga dan mulai menyatu dengannya. Oleh. Batu Dekrit Surga adalah inti formasi dari Istana Ilahi Dekrit Surga. Selama dia bisa menyatu dengan Batu Dekrit Surga, dia akan mampu mengendalikan seluruh Istana Ilahi Dekrit Surga. Menghubung. Saat ini, Sufang juga mulai berkultivasi. Selain kitab suci tanpa batas jiuksuan, teknik pengembalian besar yang paling penting. Petik 2. Akhir kehancuran besar yang saya buat hanyalah pada tahap kesuksesan awal. Jelas tidak cukup untuk lulus ujian cakrawala keempat alam asal kolam petir. Saya perlu mengolahnya ke tahap kesempurnaan. Ketika tubuh Dharma seorang kultifator dikultifasikan secara ekstrim, itu akan menjadi perwujudan Dao Surgawi. Semua Dharma kaya juga perlu memahami Dao Surgawi dan menciptakan kemampuan ilahi mereka sendiri dari Dao Surgawi yang telah mereka kuasai. Teknik Agung Akhir Kehancuran adalah yang utama, dan kemampuan ilahi dari Avatar adalah yang tambahan. Dengan cara ini, kekuatanku secara keseluruhan akan mampu mengalami transformasi, dan hanya dengan begitu aku akan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai musuh yang tangguh. Sufang merenung sejenak dan membuat rencana yang sangat jelas. Tanpa disadari, Sufang telah menghabiskan seratus ribu tahun di pulau itu. Periode. Dong Suan Dao Zu secara pribadi membawa semua penggarap planet Megres ke Istana Kekaisaran Surgawi. Penguasa Suci Sye Zu, Biksu Anggur, dan yang lainnya juga datang ke Istana Kekaisaran Surgawi. Kejahatan. Saint Soverein Zu bertekad untuk mengikuti Sufang. Kemanapun Sufang pergi, dia akan mengikuti. Yi. Meskipun umat manusia telah meninggalkan alam ilahi mendalam barat, para penggarap alam ilahi mendalam barat telah melarikan diri atau terbunuh. Gunung mendalam barat telah disegel, dan dunia mendalam lainnya telah dijarah oleh ras asing. Wineshain dan para penggarap gunung mendalam barat lainnya tidak kembali ke alam ilahi mendalam barat. Sebaliknya, mereka mengikuti Sufang dan tinggal di Imperial Heaven Divine Palace. Su. Sufang meminta Wineshain mendistribusikan tempat pelatihan dan sumber daya, dan menyerahkan semua urusan lainnya kepadanya. Su. Yao Tian, Suan Yin Tian, Su Yun Kong, dan seluruh keluarga, teman, dan mantan bawahan Sufang semuanya diatur untuk berkultivasi di berbagai tempat pelatihan dan alam rahasia di Imperial Heaven Divine Palace. Para penggarap tubuh Dao Dharma Surgawi Sufang, termasuk goblin besar, semuanya dipindahkan kembali ke tubuh Dao Dharma Surgawi. Dia. Berencana untuk menempatkan para penggarap alam semesta tingkat rendah ini di tiga langit terbawah dari alam asli Leais saat dia memasukinya lagi. Itu adalah. Bahkan jika Sufang menemui masalah apapun di masa depan, para kultivator ini dapat terus berkembang biak di alam asli Leais dan melanjutkan masa depan umat manusia. Setelah semuanya beres, Sufang terus menetap di kedalaman istana surga Kekaisaran. Sufang. Dia memisahkan sedikit kesadarannya dan memasuki kedalaman istana, tiba di formasi yang membelenggu Zeus si dan orang-orang Tensei lainnya. Ayah Zou Nuo melihat kesadaran Sufang dan tersenyum. Pembudidaya manusia, kamu akhirnya muncul. Jika aku tidak salah, para ahli dari orang-orang Tensei telah tiba. Kamu tidak punya pilihan selain melepaskan aku. Sufang tertawa dan berkata dengan canggung, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Orang-orang Tensei tidak mengirim siapapun untuk menyelamatkanmu, dan aku tidak berniat melepaskanmu. Harapan yang baru saja dinyalakan oleh Ayah Zou Nuo dan orang-orang Tensei lainnya langsung padam. Sufang. Dia memandang ahli Dao Zu orang Tensei, Zeus si, dan berkata, Kamu, keluar dan bantu aku membuat formasi Krono. Ternyata, tujuan Sufang adalah agar para ahli Tensei membantunya membuat formasi Krono di pulau itu. Itu. Pulau ini adalah tempat budidaya Citi Andausu. Ada juga formasi Krono di pulau itu. Aliran waktu di dalam 600 kali lebih cepat daripada dunia luar. Meski luar biasa, namun masih kalah dengan gua tempat tinggal Dong Suan Dausu. Orang-orang Tensei telah menguasai Krono Grid Dao. Tentu saja mudah bagi Zeus si, seorang ahli Dausu, untuk membuat formasi Krono. Kau ingin aku membantumu? Jangan pernah memikirkannya. Zeus si menolak tanpa ragu-ragu. Membuka. Lelucon yang luar biasa. Zeus si dibelenggu oleh Sufang. Selama bertahun-tahun, dia memperlakukannya sebagai babi darah untuk budidaya dan pemulihan. Tentu saja, Zeus si sangat membencinya. Bagaimana dia bisa membantunya? Semut manusia ingin menyuruh para ahli Tensei berkeliling. Anda dapat membunuh kami, tetapi Anda ingin kami membantu Anda. Mustahil. Ayah Zou Nuo dan orang Tensei lainnya juga mengejek Sufang. Sufang. Fang tersenyum malu. Dia melambaikan tangannya dan memanggil tanaman anggur darah. Benang itu membungkus erat ayah Zou Nuo dan benang darahnya meresap ke dalam tubuhnya. Petik 2. Jika Anda tidak bersedia membantu saya, maka tidak ada gunanya membiarkan Anda tetap hidup. Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin dan mulai melahap energi darah ayah Zou Nuo. Zou Nuo. Saat itulah ayah Zou Nuo mulai panik. Berhenti. Aku akan memerintahkan mereka untuk membantumu. Zeus dan orang Tensei lainnya tidak berdaya. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Juga. Mungkin mereka tidak akan membantu Sufang meskipun dia membunuh mereka. Namun, ayah Zou Nuo adalah seorang pengecut. Orang-orang Tensei memiliki hirarki yang sangat ketat. Jika ayah Zou Nuo mati di tangan Sufang, orang Tensei lainnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan mungkin melibatkan keluarga dan klan mereka. Sufang membuka ruang waktu independen di kedalaman alam ilahi Jitian. Kemudian, dia meminta Zeusi dan orang Tensei lainnya bekerja sama untuk membuat formasi Krono. Terpisah. Selain Zeusi, ada total 12 Dauzu dari orang Tensei. Mereka semua adalah ahli yang telah memahami esensi sebenarnya dari Krono Grendau. Tentu saja, formasi Krono yang diciptakan oleh begitu banyak Dauzu sangatlah mengejutkan. Depan. Setelah hampir 100 ribu tahun, sumber daya, harta karun, dan kelelahan yang tak terhitung jumlahnya dari selusin Dauzu orang Tensei, mereka akhirnya menyelesaikan formasi Krono yang dikenal sebagai satu inci yin seperti tahun. Depan. Fang menarik Zeusi dan Dauzu lainnya dari orang Tensei kembali ke Istana Dao. Kemudian, dia memasuki formasi Krono. Begitu Su Fang memasuki formasi Krono, dia merasakan bahwa aliran waktu di dalam formasi Krono sangat berbeda dengan dunia luar. Ini sebenarnya 3.000 kali lebih cepat dari dunia luar. Kita harus tahu bahwa Dong Suan Dauzu telah menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan formasi Krono yang seribu kali lebih cepat daripada dunia luar. Selusin Dauzu dari orang Tensei hanya menggunakan 100 ribu tahun untuk menciptakan formasi Krono yang 3.000 kali lebih cepat daripada dunia luar. Sungguh menakjubkan. Surga. Su Fang tidak bisa tidak mengagumi penguasaan Krono Great Dao oleh klan Krono. Dengan formasi Krono yang begitu kuat, Su Fang yakin bahwa kekuatannya akan meningkat pesat sebelum dia memasuki alam asli Leais di lain waktu. Itu sudah cukup baginya untuk lulus ujian surga keempat. Su Fang menetap di dalam formasi Krono dan tidak lagi peduli dengan dunia luar. Dia mulai menetap dalam kondisi kultivasi. Waktu. Su Fang membuka matanya dan menghitung dengan jarinya. Dia sebenarnya telah menghabiskan 100 juta tahun di formasi Krono. Untungnya, dia telah mengembangkan hati Dao abadi. Dao hardnya cukup kuat dan kondisi pikirannya sangat tinggi. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, hati Dao dan kondisi pikirannya tetap abadi dan abadi. Tidak. Saat dia meninggalkan formasi Krono, perbedaan waktu antara formasi Krono dan dunia luar akan menyebabkan Dao hardnya runtuh. Ini juga merupakan kelemahan utama formasi Krono. Namun, hal itu tidak banyak mempengaruhi Su Fang. Kultivasi saya telah meningkat ke keadaan normal Dao Su. Saya akhirnya mengembangkan teknik akhir yang hebat hingga mencapai kesuksesan besar. Dharma kaya lainnya juga telah memahami beberapa kekuatan magis yang luar biasa. Satu-satunya kekurangan mereka adalah temper. Fang merasakan kegembiraan di hatinya setelah merasakannya. Tidak. Dalam hal budidaya dan kekuatan magis, dia telah sepenuhnya menyatu dengan Imperial Heavenly Stoney. Ini berarti bahwa dia memiliki kendali penuh atas istana Kekaisaran Surgawi. Namun, dia masih membutuhkan waktu lama untuk menetap sebelum dia bisa mengolah batu Surgawi Kekaisaran menjadi Dharma Kaya ke-10. Setelah seorang kultivator melampaui level Daolord, akan sangat sulit untuk mengembangkan Dharma Kaya. Akan lebih sulit lagi bagi ahli Dao Su untuk mengembangkan Dharma Kaya. Tidak. Su Fang punya banyak kesabaran. Penanaman. Kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Selain itu, waktu budidaya dauzu biasanya dihitung dalam zaman. Tiba-tiba. Bas dengungan-dengungan. Keributan datang dari tubuh Su Fang. Dia. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tanda berbentuk daun. Itu adalah Rune yang diberikan oleh Ibu Pohon berharga kepadanya untuk mengirimkan pesan. Su Fang, datanglah dari kekacauan di luar alam Kekaisaran Surgawi. Aku ingin bertemu denganmu. Suara tanpa emosi dari Ibu Pohon berharga datang dari Rune. Petik 2. Ibu Pohon berharga telah datang ke dunia manusia. Apa artinya ini? Su Fang mengerutkan alisnya dan menyingkirkan Rune itu. Dia kemudian terbang keluar dari formasi dan meninggalkan Istana Kekaisaran Surgawi. Salam, Senior. Di dalam kekacauan utama, Su Fang melihat Ibu Pohon berharga. Ibu Pohon berharga tidak sendirian. Di belakangnya ada dua kultivator dari Celestial Trirace yang tampak mirip dengannya. Satu. Salah satunya adalah seorang tetua dari perlombaan Pohon Surgawi. Dia memiliki rambut kuning dan kulit yang tampak seperti kulit pohon kering. Lain. Ada seorang wanita yang tampak beberapa tahun lebih muda dari Ibu Pohon berharga. Dia memiliki wajah yang bisa menggulingkan dunia dan sepasang mata jernih. 3.226 Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator manusia kecil di masa lalu akan menjadi seorang dauzu dan pemimpin umat manusia? Kilatan aneh muncul di matanya ketika dia memikirkan tentang kultivasi Su Fang. Dentang. Saat pertama kali bertemu Su Fang di Gunung Hitam Barat, dia adalah dauzu yang tinggi dan perkasa, dan juga bukan dauzu biasa. Bahkan ahli dauzu terkemuka pun harus bersikap sopan padanya. Saat itu, Su Fang tidak lebih dari seekor semut di matanya. Jika bukan karena Su Fang menggunakan serangga pemakan surgawi untuk melukai 12 pohon berharga, dia bahkan tidak akan peduli pada Su Fang. Sekarang. Sekarang, Su Fang berada di level yang sama dengan Dewi Pohon Berharga dan telah mengalahkan dauzu teratas dari orang-orang Tensei, Zhou Huan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Su Fang sedang mencoba menebak maksud dari Ibu Dewa Pohon Berharga. Bao Nada suara Dewi Pohon tiba-tiba menjadi dingin. Sebelumnya, ketika aku mengajukan sebuah kesepakatan denganmu, aku ingin membantumu dan memikirkan cara agar kau bisa merebut alam asli Danau Guntur. Tapi Anda tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dan secara terbuka menentang orang Tensei, dari mana Anda mendapatkan keberanian. Su Fang mengangkat alisnya. Dewi Pohon melanjutkan, Anda menantang martabat orang Tensei, jadi bagaimana orang Tensei bisa membiarkan ini begitu saja? Jika saya membantu Anda, bagaimana orang Tensei bisa membiarkan ras saya pergi? Su Fang akhirnya mengerti. Dewi Pohon jelas tidak ingin menyinggung perasaan orang Tensei dan takut membantu Su Fang akan berujung pada balas dendam orang Tensei. Dia. Berkata Enteng, yang mulia, maksud Anda saya pantas dibunuh oleh orang-orang Tensei dan saya hanya dapat menanggung dan menerimanya karena saya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Karena yang mulia takut ras pohon surgawi terlibat, lupakan kesepakatan kita sebelumnya. Dewi Pohon mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Anak manusia, bagaimana kamu bisa bersikap kasar di depan Ibu Baptis? Wanita di belakang Ibu Nda Pohon berharga tiba-tiba berbicara dengan suara menawan. Wajah Femme Fatale itu tiba-tiba menampakkan senyuman, seperti mekarnya bunga yang sangat indah. 1. Sebuah aura menyapu, menuntut. Api di tubuh Fang melonjak, dan gelombang hasrat melonjak tak terkendali di hati daunya. Itu bukanlah metode yang jahat. Aura wanita itu mengandung dao besar kehidupan aneh yang dapat merangsang naluri dasar segala sesuatu, membuat orang ingin mereproduksi secara tak terkendali. Dao yang hebat sungguh aneh dan mengejutkan. Namun, Su Fang memiliki dao heart yang abadi. Bagaimana dia bisa begitu mudah terguncang? Dengan berpikir, dao heart Su Fang menjadi stabil kembali, dan api di tubuhnya menghilang. Perempuan Melihat ekspresi Su Fang yang acuh tak acuh, dia berkata dengan terkejut, Hem. Kamu benar-benar punya keahlian, pantas saja kamu berani menyinggung orang-orang Tensei dan bahkan Ibu Baptis. Jadi kamu berhak menjadi sombong. Biarkan kursi ini melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki bocah manusia sepertimu hingga begitu sombong. Sesepu pohon surgawi berteriak dengan acuh tak acuh, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya kuning. Ledakan 1. Dao surgawi yang dapat menyebabkan segala sesuatu layu dan mati hancur menuju Su Fang. Menuntut Fang merasa hidupnya dengan cepat layu seperti pohon, membusuk dan akhirnya berubah menjadi debu. 2. Perlombaan pohon surgawi memiliki dua ahli lain selain Ibunda pohon ilahi yang berharga. Tidak heran mereka bisa menempatkan diri mereka di primal chaos, Su Fang terkejut. Juga Tidak berani gegabu, tubuh yang dharma yang mendalamnya tiba-tiba meletus dengan aura yang yang perkasa yang berisi tubuh yang dharma yang mendalam dari dao surgawi dan bertabrakan dengan dao surgawi yang lebih tua. 2. Tubuh yang dharma yang mendalam dari dao surgawi lawan bertabrakan. Tubuh dharma yang yang mendalam Su Fang dengan jelas melawan tubuh dharma kehidupan yang melayu dari sesepu itu. Di bawah tubuh yang dharma yang mendalam, lapis demi lapis, tubuh yang dharma mulai meleleh dan terbakar. Tubuh lelaki tua itu bergetar, dan wajahnya yang layu memucat. Su Fang, sebaliknya, tidak bergeming. Dia jelas lebih unggul. Meskipun tubuh yang dharma dao surgawimu melawan kursi ini, kamu hanyalah seorang dao zu biasa yang baru saja naik. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Tetua itu berteriak dengan dingin. Pikirannya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 3.000 tanaman merambat layu yang merayap ke arah Su Fang seperti ular berbisa, ingin menyeret Su Fang ke dalam kematian. Su Fang mengangkat alisnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Bunda Ilahi Pohon berharga datang tanpa alasan lain selain untuk menguji kekuatannya. Jika Su Fang tidak cukup kuat, kesepakatan sebelumnya tidak hanya akan dibatalkan, Ibu Pohon berharga juga akan memenjarakan Su Fang dan menyerahkannya kepada orang-orang Tensei dengan imbalan harta tertinggi yang dapat membantunya menjadi abadi, yang utama. Akar dari Pohon Anggur Rawa Guntur. Petik 2. Sembilan Matahari, Membakar Langit. Kemudian, dia melepaskan seratus ribu pikiran, yang dengan cepat menggabungkan dan mengatur dirinya menjadi sembilan matahari ilahi, melepaskan keperkasaan ilahi matahari yang sangat besar. Chi. Chi. Sembilan. Matahari ilahi meledak dengan cahaya dan panas yang mengerikan, berubah menjadi nyala api merah yang langsung menyala. Kekuatan ilahi api yang menakjubkan dan kebenaran hakiki menyatu membentuk gelombang api yang menghantam 3.000 tanaman merambat yang layu. Positif. Ini adalah kemampuan yang diciptakan oleh tubuh Suan Yang Dharma Su Fang dari tubuh Suan Yang Dharma. Itu disebut sembilan matahari membakar langit. Meski tidak sekuat teknik grid return turuin, teknik ini masih sangat kuat dan kebetulan melawan kemampuan tetua pohon surgawi. Chi. Chi. Satu. Tanaman merambat yang layu dibakar dan dengan cepat berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, tidak ada lagi yang tersisa. Ketika sembilan matahari ilahi masih menggantung tinggi di langit. Su Fang sebenarnya adalah orang yang memenangkan dua konfrontasi berturut-turut. Su. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sembilan matahari ilahi berubah menjadi suan guang dan diserap ke dalam tubuhnya. Namun. Kemudian, dia tersenyum malu-malu dan berkata, Tuan dari Ras Pohon Surgawi, apakah kekuatan seorang kultifator manusia cukup untuk menarik perhatian Anda? Huff. Orang tua itu mendengus dingin. Kemudian, dia memandang wanita cantik itu dan berkata, Rong Su, ayo bekerja sama. Wanita itu tersenyum pada Su Fang dan berkata, Manusia nakal, dao agung yang saya dan leluhur Sunyi kembangkan, yang satu layu dan yang lainnya berkembang, saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Kami telah menciptakan kekuatan ilahi agung yang tak tertandingi. Jika Anda punya kartu truf apapun yang kuat, keluarkan semuanya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya. Su Fang, hati-hati. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, jangan gunakan lampu panjang umur. Ibu pohon ilahi yang berharga tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, dan kemudian berteleportasi jauh, seolah-olah dia tidak terlibat dalam masalah ini. Su Fang mencibir dalam hati, kuat. Di antara para kultifator, tidak ada persahabatan abadi. Yang ada hanya manfaatnya. Demikianlah yang terjadi antara para penggarap dan penggarap ras lain. Tidak. Dengan kekuatan, tidak akan ada perdagangan yang adil. Wanita dan orang tua itu melepaskan pikiran mereka pada saat yang bersamaan. Suan guang hijau dan suan guang kuning layu bergabung, langsung membentuk sebuah dunia. Kekuatan ilahi kehidupan yang berkembang dan layu serta menahan satu sama lain menyelimuti Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su. Di bawah kaki Fang dan di sekitarnya, rumput hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tumbuh. Awalnya hanya berupa tunas, namun dengan cepat tumbuh menjadi rumput liar yang subur. Seluruh dunia berubah menjadi lautan hijau. Su Fang merasakan kekuatan hidupnya melonjak tak terkendali. Tuhan. Di saat berikutnya, rumput liar yang tak ada habisnya sepertinya telah mencapai akhir hidup mereka. Mereka dengan cepat layu, mati, dan akhirnya berubah menjadi abu. Kemudian, mereka bertunas kembali dan tumbuh hingga mati. Siklus itu berulang tanpa henti. Ini. Gulma ini tumbuh hingga mati. Mereka berisi daun surgawi tertinggi. Mereka layu dan berkembang setiap tahun, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, tidak pernah musnah. Su. Fang terbelenggu di dunia ini. Hati, kemauan, dan kehidupan daunnya juga bereinkarnasi berulang kali. Dalam reinkarnasi kehidupan, hati daunnya melemah, dan hidupnya juga cepat terkuras. Datang. Karena leluhur rong dan leluhurku dari ras pohon surgawi, keduanya telah memahami sepenuhnya tau besar yang berlawanan, kemampuan ilahi yang mereka gunakan bersama sebenarnya sangat mengejutkan. Hidup lahir, tumbuh, dan menguat. Ketika mencapai puncaknya, ia mulai menurun dan mati, dan kemudian menjadi awal yang baru. Bukan hanya kehidupan, tetapi semua makhluk hidup dan semua hukum adalah sama. Menanggapi kekuatan reinkarnasi kehidupan yang menakjubkan, Su Fang tiba-tiba mengerti. Matanya bersinar terang. Seni pengembalian kehancuran besarnya adalah kekuatan tertinggi kehancuran daun surgawi. Tetapi, bagaimana setelah kehancuran? Setelah kehancuran, ini bukanlah akhir yang sebenarnya, tapi awal yang baru, Su Fang tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni pengembalian reruntuhan besar. Tidak. Sekarang bukan waktunya untuk memahami kemampuan ilahi. Menghadapi kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari dua ahli puncak daun zu yang bekerja bersama, Su Fang tidak berani gegabuh. Sepertinya aku harus menggunakan kemampuan ilahi terkuatku, kata Su Fang. Kemampuan ilahi Fang yang paling kuat tentu saja adalah seni pengembalian reruntuhan besar. Kehancuran daun surgawi yang mengerikan meletus dari tubuh Su Fang, menyebabkan lapisan belenggu di sekitarnya dan kebenaran reinkarnasi segera hancur. Segera setelah itu, Ki Primordial, pikiran, dan kemauan melonjak keluar dari istana daun dan langsung terkondensasi menjadi cermin yang kacau. Ki, cermin. Seberkas cahaya kacau keluar. Kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya dan mengakhiri semua hukum menyebabkan dunia dihancurkan lapis demi lapis. Kemampuan ilahi macam apa itu? Sungguh mengejutkan. Ia benar-benar dapat melawan kemampuan ilahi tertinggi dari leluhurku dan leluhur Rong. Cahaya ilahi pohon induk berubah seketika. Dia menatap Su Fang dengan kaget, seolah dia baru melihat Su Fang untuk pertama kalinya. Luar biasa, kultifator manusia ini sungguh luar biasa. Seru Rong. Leluhurku dan leluhurku juga tidak percaya. Mereka terus menggunakan kekuatan suci mereka untuk melawan Su Fang. Harta karun. Induk pohon tiba-tiba berkata, mari kita berhenti di sini. Baru pada saat itulah leluhurku dan leluhur Rong berhenti. Mereka saling memandang dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Jika. Bahkan jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun meskipun mereka bekerja sama. Rong. Leluhurku memandang Su Fang dan tersenyum. Anak manusia, kamu sangat luar biasa. Kakak perempuanku ingin meminta bantuanmu dan meninggalkan benih untuk perlombaan pohon surgawi. Bagaimana menurutmu? Su Fang mengangkat alisnya dan menatap pohon induk dengan dingin. Ibu pohon, kamu datang ke dunia manusia kali ini untuk menindasku dan kemudian menyerahkanku kepada orang-orang Tensei, kan? Induk pohon tersenyum malu. Rekan daumu adalah penerusku, dan aku sudah membuat kesepakatan denganmu terlebih dahulu. Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Kekuatanmu sangat luar biasa sehingga kamu hampir setara denganku. Sepertinya alam asli leais ada di saku anda. Harta yang kuinginkan bergantung padamu, jadi aku tidak akan melakukan hal seperti itu. 3.227 Orang-orang Tensei mengundang ahli dari ras lain untuk berurusan denganku. Fang sama sekali tidak terkejut. Meskipun ayah Zhou Nuo bukanlah sosok yang kuat di antara orang-orang Tensei, dia tetaplah seorang raja. Tetapi, di mata masyarakat Tensei, manusia adalah ras rendahan seperti semut. Ini, Su Fang telah menangkap ayah Zhou Nuo dan begitu banyak orang Tensei. Bagaimana orang Tensei bisa membiarkan ini demi reputasi mereka? Karena Zhou Nuo terikat oleh sumpah, orang-orang Tensei secara alami tidak berani muncul sendiri untuk mendapatkan alam asli leais. Mereka juga tidak berani membalas dendam pada Su Fang dengan meriah. Oleh karena itu, tidak aneh jika mereka mengundang ahli dari ras lain untuk menangani Su Fang. Mengambil. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Selama dia bukan ahli abadi, aku akan membunuh mereka semua. Ku, Zhu mencibir. Nak manusia, tahukah kamu seberapa besar kekacauan yang ada dan berapa banyak ahli yang ada. Tidak peduli seberapa luar biasa kekuatan Anda, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan semua ahli dalam kekacauan? Pohon induk menatap Su Fang dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu Anda memiliki lampu panjang umur, harta karun surgawi purba, dan Anda menggunakannya untuk melukai para ahli orang Tensei, Zhou Huan. Namun, jika Anda berpikir Anda bisa mengalahkan semua ahli di bawah level imortal hanya dengan lampu panjang umur, Anda salah besar. Sejauh yang saya tahu, ahli Tensei yang diundang kali ini tidak takut dengan lampu panjang umur Anda. Tidak takut dengan lampu panjang umur. Panjang. Lampu panjang umur memiliki kekuatan untuk melahap jiwa. Bagaimana mungkin ada ahli di bawah Dauzu yang bisa menolak kekuatan lampu panjang umur? Wrong. Induk pohon tersenyum menawan. Anak manusia, kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Ada banyak teurgi yang tiada taranya dalam kekacauan, dan harta karun surgawi purba tidak maha kuasa. Lampu panjang umur berbicara dalam benak Su Fang, Tuan, para penggarap pohon surgawi ini benar. Memang ada banyak kemampuan ilahi, Suan Bao, dan beberapa bentuk kehidupan unik yang tidak dapat diancam oleh kemampuan bawahan ini. Fang Qiyu kemudian menjadi waspada dan memandang Dewi Pohon berharga, bolehkah saya bertanya kepada Ibu Dewi, Rasmana yang diundang oleh orang-orang Tensei kali ini. Dia adalah seorang imortal di bawah komando seorang imortal dari Kuil Abadi. Namanya Teror Leluhur. Kata pohon induk perlahan. Matanya dipenuhi ketakutan ketika dia menyebut nama Leluhur Teror. 2. Kuil Abadi, Leluhur Teror Kalian manusia belum pernah memiliki master alam abadi, jadi tentu saja kalian tidak tahu seperti apa keberadaan istana ilahi abadi itu. Karena Anda telah menyatu dengan lampu panjang umur dan mengolahnya menjadi dharma kaya, jiwa asli lampu panjang umur dengan sendirinya akan mengetahuinya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang Leluhur Teror. Kemudian, Bunda Ilahi Pohon berharga menjelaskan. Leluhur Teror sebenarnya bukanlah makhluk hidup. Dalam kehidupan sebelumnya, dia disebut Leluhur Ilahi Teror, Dewa Ganasti Adataraf yang terkenal di antara banyak sekali ras dalam kekacauan. Kemudian, Leluhur Ilahi Teror meninggal ketika dia mencoba menerobos ke alam abadi. Namun, kekuatan Leluhur Ilahi Teror benar-benar mengejutkan ketika dia masih hidup, dan dia memahami esensi Dao Surgawi. Jadi, meskipun dia meninggal, dia masih meninggalkan jejaknya di Dao Surgawi yang ilusi. Seorang master alam abadi bernama Leluhur Asal Lunzuan menggunakan tanda Dao Surgawi dari Leluhur Ilahi Teror untuk membantu Leluhur Ilahi Teror hidup kembali. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia kini telah memulihkan kekuatannya. Saat ini, Leluhur Teror tidak memiliki jiwa. Dia hanyalah makhluk tak tertandingi yang dikembangkan oleh Dao Surgawi. Dia seperti boneka, mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh. Teror. Leluhur tidak memiliki jiwa, jadi lampu panjang umur Su Fang tidak dapat mengancamnya. Siapa sangka dalam kekacauan akan ada kemampuan luar biasa yang dapat menghidupkan kembali makhluk yang jatuh, dan keberadaan yang begitu aneh dan kuat? Su Fang terkejut dan menyadari keseriusan masalah ini. Sekarang kamu tahu rasa takut. Leluhur desolate mencibir. Takut. Su Fang bertanya. Fang tersenyum malu. Dia hanya sedikit khawatir, tapi tidak ada rasa takut di hatinya. Terima kasih atas pengingatmu, Bunda Tuhan. Saya akan berhati-hati terhadap Leluhur Teror. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Ibu Dewa Daw Su. Kemudian, setelah beberapa saat, ia melanjutkan, aku berjanji kepada Ibu Tuhan. Selama aku bisa mengendalikan alam asli leais, aku akan melakukannya. Namun ya Tuhan, mohon jangan tanggung-tanggung. Jika tidak, akan ada ketidaknyamanan ketika saatnya tiba. Jelas ada ancaman dalam nada bicara Fang. Petik 2. Junior, kamu sangat pendendam. Huff. Aku tidak akan berdebat denganmu. Ibu pohon berharga mendengus dingin. Lalu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah pil harta karun yang dimurnikan oleh Rasku. Ada 3 pil diok halus 9 bunga. Selama jiwamu tidak hancur, meskipun hanya ada setetes darah atau sehelai rambut yang tersisa, itu dapat memulihkan hidupmu. Su Fang meraih cincin penyimpanan itu. Setelah merasakannya, dia terkejut. Ada puluhan juta pil di ring penyimpanan. Aura pilnya sungguh menakjubkan. Pil tersebut 10 kali lebih murni dan lebih canggih daripada pil kelas raja yang dimurnikan oleh alkemis manusia. Di antaranya, 3 pil hijau tersegel bahkan lebih mencengangkan. Su Fang hanya merasakannya sesaat dan merasakan semangatnya sehat dan bugar. Itu adalah pil diok 9 bunga halus yang disebutkan oleh ibu pohon berharga. Menerima. Ia berkata kepada ibu pohon berharga, kondisinya sama seperti sebelumnya. Perlombaan pohon surgawi akan membantumu merebut alam asli leais. Aku juga akan membantumu sekali. Jika kamu tidak bisa menghadapi leluhur teror, untuk sementara kamu bisa menghindarinya. Dia dan aktifkan jimat rune. Aku akan segera bergegas ke dunia manusia untuk membantumu. Ini adalah perdagangan yang adil. Su Fang menyingkirkan cincin pegangannya. Saat dia hendak berteleportasi, Rong Zhu tiba-tiba tersenyum dan berkata, anak manusia, kapan kamu akan pergi ke perlombaan pohon surgawi dan meninggalkan benihmu? Tubuh Fang bergetar. Kemudian, sosoknya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Tunggu. Lama setelah Su Fang pergi, leluhur desolate berkata dengan apatis, jika orang-orang Tensei mengetahui bahwa yang mulia membantu umat manusia, bukankah itu akan membawa bencana bagi ras kita? Ibu pohon berharga berkata dengan enteng, jika aku ingin menjadi abadi, aku harus mendapatkan akar utama tanaman rambat leais di alam asli leais. Bagaimana mungkin aku tidak mengambil sedikit risiko? Orang-orang Tensei telah setuju. Selama Anda membantu sekali dan menggunakan 12 pohon berharga untuk membuka segel gunung hitam barat dan melepaskan dewa 10 arah, Su Fang pasti akan mati. Pada saat itu, Zhou Nuo akan memperoleh alam asli leais dan memberikan akar utama tanaman rambat leais kepada Anda. Baru saja, kamu dan Rong Zhu bertarung bersama Su Fang. Antara Su Fang dan Zhou Nuo, menurut Anda siapa yang akan menjadi penguasa alam asli leais? Leluhur desolate tidak bisa berkata-kata, Su Fang. Kemungkinan Fang Fang mendapatkan alam asli leais jelas jauh lebih besar daripada Zhou Nuo. Bao. Orang Tensei berkata, bahkan jika orang Tensei tahu bahwa saya membantu Su Fang, paling banyak kita akan mendapat masalah. Jangan lupa, kita juga ras kacau yang dilindungi oleh hukum surgawi abadi. Keabadian orang Tensei tidak bisa melakukan apapun pada kami. Ketika saya mendapatkan akar utama dari leais Finn dan menjadi seorang imortal, saya akan langsung terdaftar di kuil abadi. Orang-orang Tensei tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Kamu bijaksana. Rong Zhu dan desolate leluhur menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Petik 2. Kita tidak boleh tinggal di dunia manusia terlalu lama. Jika orang Tensei mengetahui hal ini, itu akan lebih atau kurang merepotkan. Ibu pohon berharga mengeluarkan lampu hijau yang menyelimuti leluhur desolate dan Rong Zhu, lalu menghilang ke dalam kekacauan. Su Fang kembali ke Istana Dewa Surgawi Kekaisaran. Petik 2. Eksistensi macam apa kuil abadi itu? Su Fang tidak sabar untuk bertanya begitu dia kembali ke guanya. Panjang. Roh asal lampu kehidupan menjawab, di masa lalu, kekuatan guru terlalu rendah, jadi saya tidak memberi tahu guru. Dengan kekuatan guru saat ini, Anda memenuhi syarat untuk mengetahui tentang kuil abadi. Datang, campuran. Ada banyak ras yang hidup dalam kekacauan, dan ras tersebut saling membunuh dan mencaplok. Beberapa ras kuat dengan master alam abadi pasti akan mengalami konflik. Begitu perang besar terjadi, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu, pada permulaan waktu, sebelum umat manusia lahir dalam kekacauan, para penguasa alam abadi dari ras kekacauan mencapai kesepakatan untuk menetapkan aturan guna mengendalikan ras kekacauan. Banyak master alam abadi membangun kuil abadi. Selama seseorang memiliki kekuatan master alam abadi, mereka bisa memasuki kuil. Ras mereka akan terikat dan dilindungi oleh hukum abadi. Karena keberadaan kuil abadi, ras kekacauan menjaga keseimbangan. Meski masih ada konflik antar ras besar, konflik tersebut masih bisa dikendalikan dalam rentang tertentu berdasarkan hukum abadi. Dan, ras lemah tanpa penguasa alam abadi tidak dilindungi oleh hukum abadi. Mereka dibantai oleh ras yang lebih kuat. Sangat. Sayangnya, umat manusia berada dalam situasi seperti ini. Lampu panjang umur berkata, jika guru dapat menjadi master alam abadi dan terdaftar di kuil abadi, umat manusia tidak perlu khawatir akan dimusnahkan atau dianeksasi oleh ras lain bahkan jika mereka tertindas. Seberapa sulitkah menjadi master alam abadi? Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia. Meskipun dia memiliki kualifikasi untuk menjadi master alam abadi, itu tidak berarti dia ditakdirkan untuk menjadi master alam abadi. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan dan hambatan yang akan dia hadapi dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengambil langkah itu. Kuil abadi terlalu jauh bagiku. Yang paling penting sekarang adalah menghadapi leluhur teror yang akan menyerang dunia manusia. Setelah mengakhiri percakapan dengan roh asal lampu panjang umur, Su Fang memasuki ruang di dalam formasi inciyin seperti bertahun-tahun. Membuka. Dia mulai menetap dalam budidayanya. Pada saat yang sama, dia memisahkan pikirannya dari luar istana ilahi kekaisaran untuk mewaspadai leluhur teror yang hendak menyerang. Waktu. Waktu berlalu. Besar. Sekitar 300 ribu tahun telah berlalu. Su Fang telah berkultivasi dalam formasi tersebut selama 300 juta tahun yang menakjubkan. Setelah sekian lama, kultivasi Su Fang masih dalam kondisi normal Dao Su. Dibandingkan sebelumnya, peningkatannya tidak terlalu mengejutkan. Mencapai. Di ketinggian Dao Su, dia hanya berjarak satu langkah dari puncak Dao Agung. Setiap langkah kecil sangatlah sulit. Wajar jika peningkatan Su Fang tidak besar. Yang lainnya. Ada alasan lain yang membelenggu Su Fang, dan itu adalah tiga mayat. Su. Fang ni. Setelah menjadi orang suci, dia mengembangkan tiga mayat obsesi, kebaikan, dan kejahatan, yang membuat kekuatan dan kecepatan peningkatannya jauh melampaui kultivator biasa. Namun. Di puncak Dao Su, tiga mayat telah menjadi belenggu budidayanya. Selanjutnya, dia harus memutuskan tiga mayat dan mencapai kondisi grid oblivion. Hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan budidayanya. Tidak. Setelah konsolidasi yang begitu lama, kekuatan Su Fang meningkat pesat. Tiga ratus ribu tahun telah berlalu. Mengapa leluhur teror belum muncul? Mungkinkah Dewi Pohon berharga sengaja melebih-lebihkan? Tiga ribu dua ratus dua puluh delapan. Di istana Dao Su Fang, sebuah gulungan yang terbuat dari potongan batu giok kuno muncul. Satu. Slip giok itu memancarkan aura takdir yang misterius dan halus, dan mengandung kebenaran yang tak terduga dan mendalam. Gulungan itu perlahan terbuka ke kiri, memperlihatkan Slip giok dengan rune dao misterius yang sangat mirip dengan rune dao dari teknik penyusutan takdir. Ini. Tentu saja, itu bukanlah gulungan sungguhan. Itu adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang dipahami oleh tubuh Dharma takdir Su Fang dari takdir dao agung. Setelah Su Fang menjadi leluhur Tao, dia benar-benar melupakan keterampilan rahasia ilahi yang memperpendek kehidupan dan solusi misterius evolusi surga yang telah dia kembangkan. Oleh karena itu, badan surgawi takdir telah menciptakan keterampilan takdir ilahi tertinggi dan rahasia ilahi dari rahasia ilahi dan jalan besar takdir yang telah ia kuasai. Su Fang menyebut kemampuan ilahi ini sebagai kitab suci amanat surgawi. Giok. Tanda dao pada Slip giok berkedip-kedip dan akhirnya mengembun menjadi sebuah adegan. Itu adalah gunung yang mengjulang tinggi yang sangat dikenal Su Fang. Itu adalah puncak utama Gunung Misteri Barat. Petik 2. Gunung Misteri Barat. Pada saat yang sama, informasi misterius muncul di benak Su Fang dan cahaya ilahinya berubah seketika. Asal. Dia menggunakan kitab suci amanat surgawi untuk menyimpulkan dan memperoleh hasil yang di luar dugaannya. Harta karun. Pohon induk tidak menipunya. Bukan karena nenek moyang teror yang diundang oleh orang-orang Tensei tidak datang ke dunia manusia, tapi dia tidak menargetkan Su Fang, melainkan Gunung Misteri Barat. Barat. Penguasa ilahi dari 10 arah dimetraikan di Gunung Misteri Barat. Setelah segelnya dibuka, penguasa 10 arah akan sekali lagi muncul di dunia manusia. Bukankah bencana akan datang lebih awal? Pada saat itu, penguasa 10 arah akan mampu melenyapkan Su Fang tanpa orang Tensei secara pribadi. Su Fang tidak hanya akan tersingkir, tetapi juga tidak akan ada seorang pun yang bisa bersaing dengan Zhou Nuo untuk memperebutkan alam asli leais. Dengan cara ini, Zhou Nuo tidak akan dianggap telah melanggar sumpahnya, dan roh alam asli leais tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Membiarkan. Apa yang Su Fang tidak dapat pahami adalah mengapa nenek moyang teror belum bergerak. Petik 2 Siapa sangka leluhur teror akan begitu tercelah? Jika segel gunung mendalam barat dihancurkan, semua upaya guru akan sia-sia, dan kehancuran umat manusia akan segera terjadi. Saya harap kita masih bisa berhasil jika kita terburu-buru sekarang. Bagaimana mungkin Su Fang tidak cemas jika menyangkut kelangsungan hidup umat manusia? Sial! Dengan satu langkah, dia melangkah keluar dari Istana Kerajaan Surgawi dan pergi melalui kehampaan. Barat Gunung Suan Sial Setelah pertempuran besar tahun 2000, ruang di sekitar Gunung Hitam Barat telah hancur. Turbulensi dan reruntuhan ada di mana-mana. Itu telah menjadi area terlarang di dunia manusia. Barat Puncak utama Gunung Suan masih mengambang di ruang yang rusak, tidak bergerak. Suara mendesing. Dua Kedua sosok itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, melewati turbulensi dan sampai di ruang yang relatif tenang di atas Gunung Misteri Barat. Kinbu, kamu telah mengejarku sampai ke sini. Aku tidak ingin lari lagi. Aku akan melawanmu sampai mati di sini dan mengakhiri dendam antara kamu dan aku. Salah satu pria parubaya mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah kepada pria lainnya. Ini adalah seorang pria parubaya yang wajahnya ditutupi janggut. Dia memiliki penampilan kuno dan tertindas, dan dia memiliki kultivasi yang luar biasa di alam dao void tingkat rendah. Yang lainnya, yang lainnya tampak jauh lebih muda. Dia baru berusia dua puluhan. Dia mengenakan jubah seputih salju dan terlihat sangat tampan. Auranya bahkan lebih kuat lagi. Kultivasinya telah mencapai tingkat atas dari alam dao void. Mendengar teriakan marah pria parubaya itu, pemuda tampan itu bersikap seolah tidak mendengarnya. Dia menatap Gunung Misteri Barat dengan mata dingin. Pria parubaya yang tertindas itu sangat marah. Kinbu, kenapa kamu tidak bicara? Bertarung sampai mati bersamaku. Su Wu Feng, apakah kamu layak? Pemuda tampan bernama Kinbu tersenyum malu. Matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Pria parubaya yang tertindas itu diabaikan oleh pemuda itu. Dia mengertakan gigi dan hendak menyerang pemuda itu. Hijau. Nian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tiba-tiba, dia bertanya, Su Wu Feng, Tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah Gunung Misteri Barat. Su Wu Feng tercengang. Dia memandang Gunung Misteri Barat dengan ekspresi bingung. Sepertinya dia pernah melihat tempat ini sebelumnya. Kinbu. Kin terus bertanya, Aku mengejarmu sepanjang jalan. Kamu tidak melarikan diri ke tempat lain selain ke Gunung Misteri Barat. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kebingungan muncul di mata Wu Feng. Dia berteriak dengan dingin. Kinbu, Apa yang ingin kamu katakan? Jangan khawatir, Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui dan semua yang tidak ingin kamu ketahui, kata Kinbu dengan tenang. Kinbu tidak terganggu. Kemudian dia bertanya, Kamu dan aku adalah saudara hidup dan mati. Kita saling mengandalkan sejak kita masih muda. Aku menjagamu dengan baik dan menganggapmu sebagai keluarga. Tahukah Anda mengapa saya menyiksarkan dao Anda sampai mati ketika Anda pergi ke alam ilahi lain untuk berlatih? Dan mengapa saya tidak menghentikan Anda ketika Anda membantai seluruh klan saya untuk membalaskan dendam rekan dao Anda? Mata Wu Feng terbakar api kebencian. Mengapa? Kinbu berkata dengan acuh tak acuh, Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Su Wu Feng bingung. Ini sedikit rumit, Saya akan membuatnya lebih sederhana. Kinbu tersenyum malu. Dia menunjuk ke arah Kinbu. Dia melihat ke arah Gunung Misteri Barat di bawah dan melanjutkan, Karena aku perlu menyerang Gunung Misteri Barat dan melepaskan orang kuat yang tersegel di dalamnya. Namun, Aku punya banyak keraguan, Jadi aku harus menanamkan sebab dan akibat padamu terlebih dahulu. Su Wu Feng tercengang. Dia mencibir dengan nada menghina, Kamu. Kamu ingin membuka segel Gunung Misteri Barat. Kamu pikir kamu siapa? Segel Gunung Misteri Barat diciptakan oleh Dao Zu Misteri Barat dengan menggabungkan tubuhnya sendiri dengan kandang penjara surga harta karun surgawi primordial. Anda, Seorang kultifator Void Dao, Ingin membuka segel Gunung Misteri Barat. Kinbu tersenyum malu-malu, Meskipun segelnya kuat, Itu masih sedikit merepotkan bagiku. Namun, Denganmu, Itu tidak masalah sama sekali. Aku hanya perlu menemukan alasan yang cocok untuk menyerang. Wu Feng berteriak dingin, Kamu bukan Kinbu. Kamu siapa? Mendesis gelombang. Daging dan darah Kinbu tiba-tiba menggeliat dan berubah menjadi kidarah. Tubuhnya juga mulai berubah. Setelah beberapa saat, Kinbu berubah menjadi kerangka tanpa daging dan darah. Dia tidak lagi berwujud manusia, Melainkan monster kerangka dengan tubuh manusia dan ekor kalajengking. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Dia tidak lagi berada di level Void Dao, Tetapi di puncak Dao Su. Su. Wu Feng gemetar di bawah kekuasaan Kinbu. Dao Hartnya hampir hancur. Kinbu, Menyeringai, Memperlihatkan gigi putihnya, Dan berkata dengan suara yang menakutkan, Aku dipanggil leluhur ilahi teror di kehidupanku sebelumnya. Setelah aku terlahir kembali, Aku dipanggil leluhur teror. Kamu adalah ahli ras asing yang mengambil alih tubuh Kin Teng. Itu benar. Saya mengambil alih tubuh manusia untuk Anda Dan tinggal di dunia manusia selama 300 ribu tahun. Anda tidak tahu, kan? Anda bukan orang biasa. Anda adalah reinkarnasi ke-6 dari misteri barat Dao Su. Aku, Aku adalah reinkarnasi ke-6 dari misteri barat Dao Su. Pikiran Su Wu Feng bergemuruh seperti guntur. Beberapa kenangan kabur terlintas di benaknya. Petik 2 Orang-orang Tensei meminta tuanku untuk membantu membunuh Su Fang. Oleh karena itu, Aku dikirim ke dunia manusia oleh tuanku. Saya sudah lama meninggal di kehidupan saya sebelumnya. Guru sayalah yang menghidupkan kembali tanda Yang saya tinggalkan di Dao Surgawi dengan kekuatan tertingginya. Karena saya dibangkitkan bertentangan dengan Dao Surgawi, Pasti ada sebab dan akibat setiap kali saya menyerang. Kalau tidak, Aku akan dihukum oleh Dao Surgawi dan dibunuh olehnya. Jika orang-orang Tensei ingin membunuh Su Fang, Mereka tidak dapat dideteksi oleh alam asli Leais, Yang ada di Dao Surgawi. Karena dua alasan inilah saya tidak dapat menyerang Su Fang secara langsung. Saya harus memikirkan cara lain. Kebetulan, Tuanku menguasai Dao Reinkarnasi. Dari Dao Reinkarnasi, Dia mengetahui bahwa kamu mencoba menerobos ke alam abadi Menggunakan metode sembilan reinkarnasi. Oleh karena itu, Saya mengambil alih tubuh Anda di dunia manusia Dan mendekati reinkarnasi ke enam Anda. Saya tumbuh bersama Anda dan memberi Anda segala macam bantuan. Kemudian, Ketika Anda pergi berlatih, Saya membunuh rekan Dao Anda untuk membuat Anda marah. Dalam amarahmu, Kamu membunuh seluruh klanku. He he, Sejak saat itu, Kamu memiliki karma hidup dan mati bersamaku. Oleh karena itu, Saya membunuh Anda dan menggunakan reinkarnasi ke enam Anda Untuk dengan mudah membuka segel reinkarnasi Anda sebelumnya. Itu untuk mengakhiri karma. Dao Surgawi tidak akan memberikan hukuman apapun Dan alam asli Leais tidak akan bisa mendeteksi apapun. Nenek Moyang Terror menjelaskan keseluruhan cerita masalah ini. Su Wu Feng Wu Feng belum memulihkan ingatannya. Dia tidak sepenuhnya mengerti. Namun, Dia memahami satu hal. Untuk membunuh Su Feng, Elit ras asing ini tidak ragu-ragu membuka segel gunung misteri barat. Kamu juga seorang elit. Untuk mencapai tujuanmu, Kamu menggunakan metode tercelas seperti itu. Ketika Su Wu Feng memikirkan tentang bagaimana kekasihnya Telah disiksa sampai mati oleh orang luar ini, Dan bagaimana nasibnya dipermainkan oleh ahli orang luar ini, Api amarah berkobar di dalam hatinya. Petik 2 Anda hanyalah seekor semut dari umat manusia. Bahkan jika kamu masih memiliki kekuatan dari kehidupan sebelumnya, Aku tidak akan menganggapmu serius. Sekarang, Kehidupan ke enam Anda hanya memiliki budidaya alam dao void. Bagaimana aku bisa menganggapmu serius? Leluhur teror mencibir dengan jijik. Ekor kalajengking tulang putih di belakangnya terangkat. Seperti sambaran petir putih, Ia menembus tubuh Su Wu Feng dan mulai mendesis serta melahap nyawa dan darah Su Wu Feng. Hu! Namun gelombang. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Su Wu Feng. Dao besar tanpa bentuk yang sangat kuat bergemuruh, Dan itu benar-benar menghancurkan ekor kalajengkingnya. Su! Jiwa dan raga Wu Feng mulai membara. Auranya tidak lagi berada di alam dao void. Itu telah mencapai tingkat dao Su. Petik 2 Kebangkitan dini. Leluhur teror terkejut. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Kamu belum menyelesaikan sembilan reinkarnasi. Membakar jiwamu sekarang akan membuatmu memiliki kekuatan dao Su untuk waktu yang singkat. Pada akhirnya, kamu akan mati dan reinkarnasimu akan terputus. Kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi dan akan kehilangan harapan untuk mencapai alam abadi. Demi umat manusia, saya mengubah diri saya menjadi segel dan membelenggu dewa sepuluh arah. Sekarang, untuk menghentikanmu, meskipun dao ku mati dan reinkarnasiku terputus, terus kenapa? Pada saat ini, Su Wu Feng bukan lagi kultifator alam dao void. Dia adalah Dao Zu Misteri Barat. Nada suaranya tegas dan matanya dipenuhi perubahan dan kesungguhan. Petik 2 Aku tidak menyangka umat manusia akan memiliki orang sepertimu. Namun, di hadapanku, semua yang kamu lakukan sia-sia. Itu menggelikan dan menyedihkan. Ekor kalajengking dari Nenek Moyang Teror membawa peluit tajam dan kekuatan tertinggi yang dapat menghancurkan ruang waktu. Itu menyapu turbulensi ruang waktu dan langsung muncul di atas kepala si Suan Dao Zu. Jika si Suan Dao Zu berada di puncaknya, dia bisa melawan Nenek Moyang Teror. Namun, dia saat ini berada di kehidupan kenamnya. Dia hanya memiliki kekuatan Dao Zu dengan bangun lebih awal, yang setara dengan mengeluarkan potensi masa depannya secara berlebihan. Tentu saja sulit baginya untuk melawan teror progenitor. Mata Kehidupan kenam si Suan Dao Zu akan dibunuh oleh Nenek Moyang Teror. Suara mendesing. Namun gelombang Cahaya ilahi Nenek Moyang Teror berubah. Ekor kalajengking tiba-tiba berubah arah dan menyerbu menuju gunung si Suan. Mendesis gelombang Gumpalan energi darah melonjak keluar dari ekor kalajengking tulang putih. Itu adalah energi darah dari Nenek Moyang Teror yang baru saja melahap kehidupan kenam si Suan Dao Zu. Isinya aura takdir si Suan Dao Zu. Ci Ekor kalajengking menusuk segel gunung si Suan. Karena ekor kalajengking mengandung aura takdir si Suan Dao Zu, segel yang dibuat oleh penjara surga harta karun surgawi primordial di kehidupan sebelumnya si Suan Dao Zu tidak menghentikannya. Ledakan Ledakan Kalajengking Suan guang putih tiba-tiba muncul dari ekor kalajengking. Ruang waktu di sekitarnya mulai menjadi kacau. Bahkan segelnya mulai pecah lapis demi lapis. Dari Suara terkejut dan gembira dari penguasa sepuluh arah terdengar dari dalam segel. Pakar mana yang membantu saya? Saya sangat berterima kasih. Saya akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Nenek Moyang Teror tertawa aneh. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membalas budi saya. Ketika Anda membuka segel dan menghancurkan umat manusia dan membunuh seorang kultifator manusia bernama Sufang, Anda akan membalas saya. Penguasa sepuluh arah berkata, menghancurkan umat manusia adalah obsesiku. Sedangkan bagi manusia penggarap Sufang, itu adalah hal yang mudah. Kamu ingin membuka segel yang aku buat di kehidupanku sebelumnya? Jangan pernah memikirkannya. Kehidupan ke-6 si Suan Dao Zu meraung. Dia membakar segalanya dan menggunakan roda surgawi tanpa bentuk untuk menyerang nenek Moyang Teror dengan ganas. Petik 2 Anda membakar jiwa asal Anda. Setelah roh sejati Anda rusak, akan sulit bagi Anda untuk bereinkarnasi. Nenek Moyang Teror harus mengalihkan sebagian besar perhatiannya untuk menghadapi serangan hirup pikuk si Dao Zu. Si Leluhur Suan Dao telah berubah menjadi pria yang menyala-nyala. Dia mengabaikan ancaman teror leluhur dan terus menyerang teror leluhur. Suara mendesing gelombang. Sesosok tubuh melesat ke udara, dan niat membunuh yang padat dan jahat langsung menyelimuti seluruh area. Itu adalah Sufang, yang datang dari wilayah ilahi surga kerajaan. Lihat. Setelah melihat Dao Fater Sisuan yang berkobar, Sufang segera merasakan aura takdir yang memancar darinya. Ketika dia melihat leluhur teror menghancurkan segel gunung misteri barat, Sufang segera mengerti dan meraung, leluhur teror, kamu mendekati kematian. Patriark leluhur mendengus dingin, pembudidaya manusia, kamu cepat. Aku tidak ingin menyerangmu, tetapi jika kamu tidak ingin dibunuh olehku, menyingkirlah. Asal-usul leluhur sebenarnya adalah jejak Dao Surgawi, yang memiliki kemampuan penginderaan yang tak terbayangkan. Dia telah merasakan sebelumnya bahwa Sufang sedang menuju gunung hitam barat. Dia tidak takut pada Sufang, namun dia tidak ingin bertarung langsung dengan Sufang dan memperingatkan kehendak alam asli Leais. Sufang tidak tahu, tapi leluhur teror sangat jelas. Orang-orang Rai Zegu menciptakan dunia dalam Dao Surgawi yang halus. Meskipun orang-orang Rai Zegu dihukum oleh surga dan dibunuh, Rodunia dari dunia asli Rai Zegu dapat meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk merasakan segalanya. Petik 2. Membunuh. Kemudian, keinginan pembantaian yang menakjubkan meledak dan menyerang nenek moyang teror. Petik 2. Tekadmu memang luar biasa, tapi dihadapanku, itu tidak layak untuk disebutkan. Su mencibir dengan jijik. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan bersihul panjang. Melolong. Suara itu mengandung kekuatan mengerikan yang menyerang hati dan jiwa Dao. Para ahli Dao Zu biasa akan membuat hati Dao mereka hancur seketika. Tubuh ke-6 Dao Zu hitam barat hanya terpengaruh. Di bawah pengaruh peluit yang menakutkan, dia terlempar dan tekadnya segera runtuh. Petik 2. Sufang berteriak. Kemudian, dia melolong liar dan menyerang serangan suara teror progenitor tanpa gangguan apapun. Ledakan. Boom booming. Teror. Peluit menakutkan itu menghantam hati dan jiwa Dao Sufang, tapi tidak bisa menggoyakannya sama sekali. Petik 2. Hati Dao abadi. Hanya hati Dao abadi yang bisa menahan suara teror yang menghancurkan hatiku. Anda manusia kultifator, Anda benar-benar mengembangkan hati Dao abadi. Nenek moyang teror tidak terkejut dan berteriak tidak percaya. Ini. Pada saat ini, Sufang telah menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya, asal mula seni akhir. Petik 2. Kekuatan magis semacam apa ini? Ekspresi Nenek moyang teror berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Sufang bisa melukai Zhou Huan secara serius bukan karena keberuntungan. Namun. Tapi sudah terlambat. Kekuatan ilahi yang menakutkan dari asal usul agung seni akhir yang dapat menghancurkan segala sesuatu dan mengakhiri semua hukum berubah menjadi pilar cahaya kacau yang menimpanya. Ledakan. Gemuruh. Retakan. Teror. Tubuh Nenek moyang teror mulai hancur karena kekuatan destruktif, berubah menjadi pecahan tulang yang berterbangan kemana-mana. Tiba-tiba. Karena lengah, Nenek moyang teror, ahli puncak dauzu yang kuat, dibunuh oleh Great Origin of N. Art milik Sufang. Sufang telah mengembangkan Great Origin of N. Art dengan sempurna selama 300 juta tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. 1. Suan Guang Emas Menyala Bayangan Nenek moyang teror menyelimuti Suan Guang dan melarikan diri ke dalam ketiadaan, menghilang ke dalam dao surgawi yang halus. Teror. Nenek moyang teror adalah tanda yang tersisa di dao surgawi. Asal mula seni akhir yang hebat milik Sufang tidak dapat benar-benar membunuhnya. Namun, tidak mudah bagi Nenek moyang teror untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Ini akan memakan waktu, sumber daya, dan energi yang tidak diketahui jumlahnya. 2. Menguasai Seru Sufang Sufang tidak memiliki perhatian untuk mengejar Nenek moyang teror dan berteleportasi menuju Si Suan Dao Su. Pada saat ini, tubuh reinkarnasi ke-6 Si Suan Dao Su telah terbakar habis. Hanya jiwa kosong yang tersisa. Itu juga terbakar dan hampir padam. Sufang hendak mengaktifkan lampu panjang umur dan menggunakan kekuatan jiwa murninya untuk membantu Si Suan Dao Su. Astaga! Z gelombang Bayangan Si Suan Dao Su menggelengkan kepalanya ke arah Sufang. Jika Anda membantu guru, itu sama saja dengan mencampuri nasib guru. Bahkan jika guru dapat bereinkarnasi sembilan nyawa, itu tidak ada artinya. Serahkan semuanya pada takdir. Menguasai Sufang berlutut menuju jiwa Si Suan Dao Su. Ren Tidak peduli seberapa kuat hati daonya, tidak peduli seberapa hebat kondisi mentalnya, dia sangat sedih saat ini. Air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar dari matanya. Dia Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputus asaan. Dia hanya bisa menyaksikan jiwa Si Suan Dao Su terbakar. Pada akhirnya, dia tidak tahu berapa banyak semangat sejatinya yang tersisa dan apakah dia bisa bereinkarnasi. Anak nakal, karena kamu sudah menjadi Dao Su, kenapa kamu tidak bisa melihat takdir? Semua ini adalah takdir guru. Jiwa Si Suan Dao Su memandang Sufang dan mengangguk sambil tersenyum. Petik 2 Guru akan mati demi umat manusia, Sufang, guru tidak menyesal. Guru tidak menyesal memiliki murid seperti Anda. Suara Si Suan Dao Su semakin lemah. Jiwanya hampir berubah menjadi ketiadaan. Huff, gelombang. Mendengus dingin tiba-tiba datang dari kehampaan seolah-olah datang dari surga. Su Fang sepertinya dihukum oleh surga. Dia terkena kekuatan tak kasat mata dan tubuhnya terlempar ke dalam ruang dan waktu yang hancur. Ketika dia keluar lagi, tubuh fisiknya compang kemping dan dia mengeluarkan setegup darah. Petik 2 Pakar Abadi Aku membunuh nenek moyang teror itu dan menarik seorang ahli abadi. Orang ini pastilah nenek moyang asal rotasi roda yang dibicarakan oleh ibunda pohon berharga. Su Fang terluka parah dan pikirannya kacau. Menggunakan sembilan masa budidaya untuk mencapai keabadian. Jalan ini bisa saja dilakukan, tapi umat manusia adalah makhluk hidup rendahan dan pada akhirnya tetap seperti menimba air dengan keranjang bambu. Huff, kamu membunuh salah satu budak kursi ini, lalu gunakan jiwa ini untuk memberi kompensasi pada kursi ini. Setelah beberapa reinkarnasi, dan beberapa pelatihan lagi, mungkin Anda benar-benar bisa membesarkan seorang budak abadi. Suara kuno yang sepertinya sudah ada sejak dahulu kala terdengar sekali lagi. Kemudian, seberkas cahaya yang dalam melonjak keluar dari kehampaan, berubah menjadi tangan ilusi raksasa yang membungkus jiwa dao leluhur sisuan. Api yang membakar jiwa sisuan dao zu segera padam. Kemudian dia ditutupi oleh tangan tak kasat mata dan hendak dibawa pergi. Lepaskan tuanku. Su Fang berteriak. Fang sepenuhnya didominasi oleh mayat jahat. Tubuhnya terbakar dengan api jahat saat dia menyerang suan guang tanpa mempedulikan apapun. Kursi ini awalnya tidak ingin membunuh junior sepertimu, tapi karena kamu berani menyerang kursi ini, maka kursi ini punya alasan untuk membunuhmu. Begitu suara nenek moyang asal rotasi roda terdengar, tangan tak terlihat itu tiba-tiba berubah arah dan meraih Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang merasa seperti seekor semut yang menghadap ke langit. Seluruh tubuhnya dibelenggu, tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Gemuruh. Tiba-tiba, semburan petir melonjak, dan suara guntur mengguncang langit. Gerbang surgawi yang terkondensasi dari kilat dengan cepat muncul di langit. Petir. Lapangan biasa. Dia tidak menyangka gerbang surga tiba-tiba muncul pada saat ini. Kemudian, tangan tak terlihat yang menekan Su Fang tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara rilem spirit dari dataran biasa terdengar. Orang ini adalah calon pewaris dataran-dataran. Menurut hukum abadi, ahli abadi tidak bisa menyerangnya. Suara nenek moyang asal rotasi roda terdengar lagi. Huh, orang-orang raih zegu telah mati selama bertahun-tahun. Kamu, hanya seorang rilem spirit, berani menghentikan kursi ini. Meskipun masyarakat raih zegu sudah lama meninggal, namun menurut hukum abadi, masyarakat raih zegu masih memiliki kesempatan untuk mengirimkan ahli warisnya ke kuil abadi untuk dinilai. Jika lulus penilaian, mereka dapat mempertahankan posisi masyarakat raih zegu. Di kuil abadi, tidak ada ahli abadi yang dapat menyerang pewarisnya, atau mereka akan dihukum oleh surga. Baik, kursi ini akan menunggu di kuil abadi dan melihat bagaimana manusia junior ini lulus ujian. Nenek moyang asal rotasi roda mendengus acuh-ta'acuh. Suaranya dengan cepat menjadi halus. Suan Guang membungkus jiwa si Suan Dauzu dan menghilang ke dalam kehampaan. Suu Fang. Belenggu di tubuh Fang menghilang. Namun, hatinya jatuh ke dalam lembah keputus asaan. Baru sekarang dia menyadari kesenjangan nyata antara dia dan seorang ahli abadi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan dewa sepuluh arah, dia tidak bisa seperti sebelumnya. Di bawah kehendak nenek moyang asal rotasi roda, dia tidak bisa menolak sama sekali. Terlalu besar. Terlalu besar. Kesenjangan antara ahli abadi terlalu besar. Rasanya seperti bayi menghadapi pria kuat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. 3230. Realm Spirit mengirim pesan telepati ke Su Fang. Manusia, Su Fang, aku bisa meminjam aturan kuil abadi untuk menyelamatkanmu kali ini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Huff, kamu terlalu berani. Apakah anda pikir anda mampu memprovokasi seorang ahli imortal pada level anda saat ini? Su menenangkan diri dan menangkupkan tinjunya ke gerbang surga di langit. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Realm Spirit. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Ketika kamu pertama kali memasuki alam asli leais, peluangmu untuk lulus ujian sembilan lapisan surga hanya 10%. Sekarang, anda memiliki setidaknya peluang 60%. Aku menaruh harapan besar padamu. Saat kamu menjadi penguasa alam asli leais dan mendapatkan warisannya, cepat atau lambat kamu akan menjadi ahli abadi. Tidak ada banyak waktu tersisa sebelum kamu memasuki alam asli leais lagi. Bekerjalah dengan keras, kultifator manusia. Saat suara Realm Spirit memudar di kejauhan, gerbang surga di langit berubah menjadi kilat dan menghilang. Petik 2 Saat aku menjadi seorang imortal, aku pasti akan mengunjungimu untuk membalas dendam hari ini. Sufang memandang ke langit yang kosong dan berbicara kasar kepada dao surgawi yang halus. Lampu panjang umur berkata, Guru, jika anda menjadi seorang imortal, anda pasti akan melampaui pendahuluan. Pendahuluan itu mencapai keabadian melalui dao besar reinkarnasi, sementara guru mengembangkan dao surgawi yang mencakup semua dao besar. Begitu anda menjadi seorang abadi, kamu secara alami akan jauh lebih kuat darinya. Namun, terlalu sulit untuk menjadi ahli abadi yang hidup berdampingan dengan dao surgawi. Aku mempunyai seorang dao imortal dan sebuah kesempatan seperti alam asli leais. Aku pasti akan melampaui dao zu dan menjadi seorang imortal. Balahan ini menantikan hari di mana kamu menjadi seorang imortal, Tuan. Pendahuluan melihat bahwa guru memiliki potensi untuk menjadi seorang abadi, jadi dia menangkap jiwa guru dan ingin membesarkannya sebagai budak. Guru akan baik-baik saja untuk saat ini. Yang paling penting saat ini adalah segel di Gunung Misteri Barat. Ketika Sufang memandangi Gunung Hitam Barat, dia terkejut. Leluhur teror belum bisa membuka segelnya, tapi segelnya mulai kendor. Penguasa sepuluh arah dengan ganasnya menyerang bagian dalam, menyebabkan segelnya terus-menerus hancur. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, Dewa Penguasa sepuluh arah akan menerobos segel yang diciptakan leluhur Dao Si Suan dengan tubuhnya sendiri dan harta karun surgawi primordial. Suara mendesing. Suara mendesing. Timur. Suan Dao Su, Tian Su dari Destini Platform, Bunda Kegelapan, dan Dao Su manusia lainnya muncul di langit di atas Gunung Suan Barat. Menuntut. Dalam perjalanan ke Gunung Misteri Barat, Fang telah mengirim pesan kepada Dao Su umat manusia. Baru sekarang mereka mencapai Gunung Misteri Barat. Lihat. Ketika mereka tiba di segel Gunung Siksuan, manusia Dao Su terkejut sekaligus terkejut. Lalu datanglah gelombang keputus asaan. Su Fang memberitahu manusia Dao Su tentang apa yang telah terjadi. Aku tidak menyangka orang-orang Tensei begitu tercelah. Dong Suan Dao Su dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka sangat mengagumi pengalaman si Suan Dao Su. Petik 2. Benda tua ini telah mati berkali-kali, tapi dia masih tidak tahu apa yang baik untuknya. Dao Su Sang Ibu kegelapan khawatir sekaligus berduka atas Si Suan Dao Su. Selain Su Fang, Si Suan Dao Su adalah manusia Dao Su dengan peluang tertinggi untuk menjadi abadi. Sekarang. Jiwa reinkarnasi Si Suan Dao Su ditangkap oleh makhluk abadi dari ras lain. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, umat manusia kehilangan secerca harapan. Semuanya. Hati manusia Dao leluhur dipenuhi dengan pesimisme dan keputus asaan. Timur. Suan Dao Su berkata dengan suara rendah, Semuanya, mari kita bicara tentang cara memecahkan segel gunung Sik Suan. Dao Su terdiam. Setelah beberapa lama, Ibu kegelapan Dao Fater angkat bicara. Jika aku tidak dapat menemukan solusi yang baik dalam waktu sepuluh ribu tahun, Maka aku tidak punya pilihan selain mengikuti jejak situasi Suan itu Dan menggunakan tubuhku sendiri sebagai segel untuk membelenggu penguasa ilahi dari sepuluh arah. Sekali lagi. Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya. Si Suan Dao Su hampir tidak berhasil menyegel guru ilahi sepuluh arah Dengan gunung Sik Suan dan kandang penjara surga harta karun surgawi primordial. Sekarang segelnya telah diguncang, Tidak ada gunanya bahkan jika kita semua berubah menjadi segel. Suara sombong guru Fang datang dari dalam gunung Sik Suan. Manusia Dao Su, jangan buang energimu. Selain ahli abadi, tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Begitu aku lepas dari belengguku, Aku akan membunuh semua manusia, termasuk kalian semua. Saya akan menggunakan ini untuk membuktikan Dao saya ke alam abadi. Kekeke. Semua Dao Su mengertakkan gigi, Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Su Fang tiba-tiba berkata, Biar aku coba. Sua-sua. Semua orang memandang Su Fang, Dan secerca harapan muncul kembali di mata mereka. Su Fang Fang merenung sejenak, Lalu berkata perlahan, Aku memperoleh harta tertinggi di Istana Surgawi Kekaisaran. Itu adalah Batu Surgawi Kekaisaran Dao Su Kekaisaran. Selain itu, Aku baru saja melihat jiwa tuanku ditangkap dan menerobos ke alam berikutnya, Jadi aku memutuskan untuk mencobanya. Adapun apakah aku bisa berhasil, Aku tidak bisa menjaminnya. Surga. Su berkata dengan terkejut, Batu Surgawi Kekaisaran. Saya tahu tentang harta karun ini. Imperial Heavenly Grid Dao yang diciptakan oleh Dao Su dipahami dari Imperial Heavenly Stone. Apakah Anda berencana menggunakan Imperial Heavenly Stone untuk menyegel kembali dewa sepuluh arah? Sebelum Su Fang dapat berbicara, Tawa kebencian dari penguasa sepuluh arah datang dari dalam Gunung Misteri Barat. Batu Surgawi Kekaisaran. Percuma saja, kecuali ahli alam abadi bertindak, Bahkan harta karun Surgawi Primordial tidak akan mampu menahanku. Su Fang tersenyum malu, Dan sedikit tekad muncul di matanya. Dia berkata kepada para ahli Dao Su, Semuanya, Tolong berjaga di luar Gunung Misteri Barat dan tutup ruang waktu di sekitarnya. Tidak ada yang diizinkan untuk memata-matai saya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, Su Fang adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Mereka semua meninggalkan langit di atas Gunung Misteri Barat dan mengikuti instruksi Su Fang. Mereka berjaga-jaga di ruang waktu di sekitar Gunung Misteri Barat Dan menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menutup ruang dalam jarak 100 juta li dari gunung tersebut. Avatar jiwa primordial Su Fang juga menggunakan formasi. Bersama dengan avatar mandat Surgawi, Mereka menggunakan langit dan bumi sebagai formasi untuk memutuskan takdir Dao Surgawi. Mereka menutupi Gunung Misteri Barat dan langit di atasnya, Sepenuhnya mengisolasi dunia luar dari penginderaannya. Setelah melakukan semua ini, Su Fang duduk bersila di Gunung Misteri Barat. 10. Suara mayat jahat Dewa Tuan Fang terdengar lagi dari dalam segel. Kamu Su Fang, orang yang berulang kali merusak rencanaku, kan? Anda mengembangkan sutra tanpa batas Jiuksuan, Jadi Anda harus menjadi penerus saya. Sebaliknya, kamu selalu menentangku. Sekarang, kamu bahkan mencoba untuk menyegelku kembali. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Fang Molan berkata, Kamu bukan guru ilahi sepuluh arah. Kamu hanyalah mayat jahat guru ilahi sepuluh arah. Kamu mencoba menghancurkan umat manusia untuk membuktikan Dao Mu dan mencapai keabadian. Saya, sebaliknya, bermaksud melindungi umat manusia, keluarga saya, dan teman-teman saya untuk membuktikan Dao saya. Anda dan saya adalah api dan air. Bagaimana api dan air bisa hidup berdampingan? 10. Dewa Tuan Fang meraung dengan marah. Jika aku tidak dibunuh oleh Dao Zuras manusia, aku pasti sudah memotong tiga mayatku dan menjadi ahli alam abadi. Aku akan memimpin umat manusia untuk berdiri dengan bangga di antara sepuluh ribu ras dalam kekacauan. Apa yang begitu berharga dari umat manusia sehingga patut dilindungi? Su Fang bertanya. Fang Molan menjawab dengan dingin, inilah yang mereka maksud dengan orang-orang dengan Dao yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Dewa Tuan Fang mencibir, Apakah menurutmu semudah itu untuk memutuskan tiga mayatku? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memotongnya dan menyegel saya kembali. Su Fang tidak berkata apa-apa lagi. Dia memejamkan mata dan duduk bersila di udara. Setelah sekian lama, Su Fang Molan mengeluarkan secarik batu giyok. Di sini, di reruntuhan Dewa Orang Rai Segu, Mayat Baik Guru Ilahi Sepuluh Arah telah memberinya selip giyok ini sebelum kematiannya. Di dalamnya ada metode untuk memutuskan tiga mayatnya. Saat ini, Su Fang berencana untuk memutuskan mayat baiknya. Petik 2 Jika saya ingin memutuskan mayat baik saya, saya harus memutuskan semua pikiran baik dan karma baik saya dan mempercayakannya pada harta karun tertinggi. Sejak saat itu, saya tidak akan terbelenggu oleh semua pikiran baik saya dan memperoleh transendensi. Selain itu, Su An Bao yang saya percayakan pada pikiran baik saya akan menjadi tubuh dharma saya dengan kekuatan tak terbatas. Aku bisa menggunakan batu dekrit surga sebagai harta karun untuk mempercayakan mayat baikku, tapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memutuskan semua pikiran baikku. Mendengar hal ini, Su Fang tersenyum pahit. Wajah keluarga, teman, dan bawahannya terus muncul di benaknya. Hatinya melonjak dengan pikiran-pikiran baik yang padat. Memenggal kepala. Tiga mayat akan memutuskan mayat eksekusi, mayat baik, dan mayat jahat, sehingga melampaui semua belenggu dunia fana dan melepaskan diri dari semua belenggu emosional. Mereka tidak akan memiliki emosi seperti dao surgawi. Hanya dengan begitu mereka dapat hidup berdampingan dengan dao surgawi dan menjadi keberadaan yang kekal. Memenggal kepala. Memutuskan mayat baik berarti memutuskan semua ikatan kekeluargaan dan pikiran baik. Su Fang adalah yang paling penyanyang, jadi bagaimana dia bisa memutuskannya? Waktu berlalu. Hari demi hari berlalu. Wajah Su Fang tidak lagi tenang. Lambat laun, itu dipenuhi rasa sakit. Akhirnya butiran keringat muncul di wajahnya, dan otototot di wajahnya bergerak-gerak seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Su Fang, menyerahlah. Karena kamu ingin melindungi keluargamu dan ras manusia, bagaimana kamu bisa memutuskan ikatan keluarga dan pikiran baikmu? Suara guru ilahi sepuluh arah seperti suara iblis yang datang dari dalam segel gunung misteri barat dan menyerang hati dao Su Fang. Setelah mendengar suara guru ilahi sepuluh arah, ekspresi Su Fang menjadi semakin sedih. Petik 2. Apa yang disebut kebaikan umat manusia tidak lebih dari kemunafikan? Di antara para kultifator manusia dan sepuluh ribu ras primal chaos, vaksimana yang tidak saling memakan. Ini adalah hukum dao surgawi, jadi bagaimana Anda bisa mengubahnya? Yang ini melakukan ras manusia karena kebaikan hatiku, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Apa yang Anda sebut kebaikan tidak pernah ada sejak awal, jadi mengapa harus dipotong? Suara suram guru ilahi sepuluh arah berlanjut, mencoba membuat hati dao Su Fang menjadi kacau. Bukan saja dia tidak akan bisa memutuskan mayat baik, dia juga akan terbelenggu dan sulit membuat terobosan apapun dalam kultifasinya. Su Pikiran Su Fang sudah berada dalam kekacauan, dan campur tangan guru ilahi sepuluh arah membuatnya semakin kacau. Bahkan jika dia memutuskan kehendak mayat baik, dia akan kesulitan untuk mereformasinya. Astaga! Tiba-tiba, gambaran sisuan Dao Zu yang berubah menjadi segel dan membelenggu guru ilahi sepuluh arah muncul di benak Su Fang. Kemudian, dia melihat reinkarnasi sisuan Dao Zu, Luo Qing, dibunuh oleh tetua hukuman pertama. Berdebar. Kemudian, dia melihat reinkarnasi ke enam sisuan Dao Zu menyerang leluhur teror tanpa ragu-ragu. Ledakan! Ju Di tengah rasa sakit yang luar biasa, pikiran Su Fang tiba-tiba menjadi jernih, seolah sambaran petir merobek awan tebal. Petik 2 Melindungi keluarga ku dan ras manusia serta memusnahkan mayat yang baik tampaknya bertentangan, namun kenyataannya, itu adalah kesalahan besar. Aku memutuskan mayat yang baik bukan karena aku ingin tidak berperasaan terhadap keluarga ku dan umat manusia, juga bukan karena aku ingin menjadi tidak berperasaan dan tidak berperasaan, tapi karena aku ingin melindungi mereka dengan lebih baik. Memutuskan emosi adalah arti cinta yang sebenarnya. Su Fang tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya hangat, dan ekspresi sedih di wajahnya menghilang. Dia dengan membalikkan tangan kanannya, batu dekrip surgawi muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia melemparkannya sejauh seribu kaki, hingga batu itu melayang di udara. Petik 2 Memutuskan Su Fang tersenyum, dan kemauan serta energi yang sangat teguh muncul dari dirinya sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Ledakan Gemuruh Terdengar suara gemuruh guntur yang samar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!